Oke, mungkin pertama saya ke Kak Jasmin dulu ya. Mungkin untuk awal aja ya, orang mungkin bisa nombak animal communicator, berarti kita berbicara dengan hewan gitu ya, atau binatang atau binatang peliharaan. Nah, mungkin kira-kira sebagai pendahuluan itu bisa dilakukan singkat nggak sih, animal communicator itu seperti apa, atau mungkin ada tahapan-tahapannya, atau seperti apa, pengenalan aja mungkin, Kak Jasmin. Oke, intuitive animal communicator itu mungkin di awal kita sebenarnya, semua manusia itu tuh bisa melakukannya tanpa terkecuali, karena kita semua memiliki intuisi kan. Jadi sebenarnya kita semua memiliki bibit yang sama, tetapi mungkin ada yang nggak di-train gitu, jadi kayak otot, kalau misalnya ototnya nggak di-train kan ya segini-gini aja gitu kan, otot aku dibanding ototnya adera yang tiap hari di-train kan berbeda sekali ya gitu. Nah, itu mungkin yang terjadi juga dengan intuisi, kita semua memiliki bibit yang sama, tetapi mungkin ada yang di-watering lebih banyak, beneran dikasih pupuk, dipraktekkan setiap hari, sehingga bisa menjadi lebih tajam dan lebih kuat intuisinya. Nah, sebenarnya kita berkomunikasi dengan fellow animal ini, tidak melalui vokal yang kalau kita mendengar misalnya, oh meong-meongnya seperti ini artinya ini gitu, atau guguk begini artinya ini, tidak begitu juga, tetapi kita berbicara melalui vibrasi, atau hado, atau frekuensi. Jadi, kita bisa menangkap itu pada saat kita dalam kondisi lebih hening, dan itu biasanya bisa dicapai pada saat kita sudah lebih rajin bermeditasi. Jadi, makanya intuitive animal communication juga menurut saya, sangat lekap dengan meditasi, karena semakin kita bisa hening, semakin kita bisa lebih memahami dan mendengar apa yang mereka katakan. Ya, mungkin saya gali lebih dalam ya, berarti itu kan semua orang bisa melakukan ya. Kak Jasmin, kan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba, oh, kayaknya saya kepingin ngomong-ngomong sama hewan peliharaan nih, atau sama pet nih, tidak kira-kira dari mana, kok tiba-tiba muncul keinginan seperti itu, kemudian belajarnya seperti apa gitu ya, apakah kita harus nyalakan lilin seperti apa gitu, supaya, ya silahkan. Sebenarnya dari kecil memang sangat mencintai, binatang, jadi ibu saya juga, adik saya juga gitu, jadi kita memang satu keluarga itu sangat-sangat menyukai binatang, selalu ada either anjing atau kucing, itu kita selalu ada gitu, di rumah pada saat itu, pada saat saya kecil. Nah, dan dari dulu ibu saya juga suka ngobrol sama binatang gitu, maksudnya dalam arti ngobrol yang kayak, ngajak ngomong gitu loh, kayak ngajak ngomong anaknya gitu kan, seperti ya kita biasanya lah ya, animal lover di rumah kan biasanya ngomong, eh mbak ini doang, ngomong sama aku, manggil kucing aku yang paling tua mbak soalnya, jadinya biasanya menyebutnya gitu, mbak itu dong, kamu tuh jangan makan mulu, kamu kegedutan, misalnya kan gitu ya, kita sering berbicara seperti itu dengan fellow animal di rumah gitu. Nah, itu memang dari dulu sudah terasa gitu, sudah terasa bahwa sepertinya mereka mengerti, dan saya bisa mengerti gitu, maksudnya mereka misalnya, oh dia mau keluar, oh dia nggak suka makanan yang ini, kita sebagai animal lover pasti kan ada yang nge-catch itu ya, kebiasaan-kebiasaan mereka di rumah kan pasti terasa. Nah, itu sebenarnya udah intuitive animal communication juga, cuma mungkin kita tidak menyadari itu, dan tidak melabeli itu sebagai intuitive animal communication gitu. Nah, lalu terus belajarnya, banyak sekali sebenarnya sarana untuk belajar, ada misalnya linking awareness, saya juga pernah belajar di situ, tapi saya juga sempat belajar beberapa kali dari beberapa buru di luar negeri, tetapi yang lebih intens adalah semuanya kembali ke hunting. Jadi pada saat saya belajar ini, lalu saya mendalaminya adalah dengan lebih sering mempraktekkan meditasi dan hening. Karena pada saat hening itu, kita bisa tahu mana yang beneran kata-kata dari mereka, dan mana yang halu gitu misalnya. Jadi, sebenarnya kalau misalnya, oh mau ikut, saya juga mau mengadakan workshop ya, untuk bagaimana caranya berkomunikasi dengan fellow animal. Kalau misalnya, kita hanya mengandalkan, sekali ikut, bisa nggak langsung ngobrol gitu? Bisa, karena pada saat di workshop memang juga saling berinteraksi dan berlatih untuk berkomunikasi. Tetapi, lagi-lagi, intuisi adalah sesuatu yang harus dilatih terus-menerus, harus dipraktis terus-menerus, sama seperti meditasi, sehingga setelah itu diharapkan tetap mandiri untuk berlatih sendiri lagi di rumah. Nah, itu yang saya lakukan, terus berlatih. Dengan syukurnya, saya dipertemukan dengan berbagai macam guru yang sangat mendukung saya dan juga komunitas-komunitas dan teman-teman yang sangat mendukung juga, sehingga bisa dibilang mungkin grow-nya bisa lebih baik ya, karena banyak meta dari teman-teman dan guru-guru yang sayang sama saya, itu saya bersyukur sekali. Itu sih sebenarnya, kenapa akhirnya ke situ gitu. Kenapa tiba-tiba ingin ini jadi profesi? Kayaknya udah jalannya ke situ kali ya, jadi kayak, oh ada kejadian ini, kejadian ini, berarti mungkin harus ke sini gitu. Saya percaya semesta memiliki caranya sendiri untuk membuat saya akhirnya sampai ke titik ini. Gitu. Semesta yang membantu kita. Oke, kemana-mana? Saya mungkin ke atasi Lani. Tadi dijelaskan sama Kak Jasmine ya, tentang bagaimana kita secara intuitif ya, bisa, ternyata kita bisa berkomunikasi dengan bidatang gitu ya. Nah, dari sisi buddhismen, ini kita kira-kira memang bidatang itu beneran bisa berkata-kata atau memang setiap auman atau erangan itu ada artinya atau mungkin bagaimana, kira-kira ada gak kira-kira di buddhismen itu tentang seperti itu. Atau mungkin bidatang itu gimana sih posisinya di buddhismen gitu aja. Iya, terima kasih ya, kalau di dalam teks buddhismenya, tertulis apakah binatang itu bisa bicara, sebenarnya kalau kita mengacu pada teks tulisan itu ada, seperti di dalam kisah jataka. Tapi itu kasusnya adalah konteks binatang dulunya adalah seorang bodhisattva. Yaitu adalah satu makhluk yang memiliki karakter baik khusus, yaitu yang disebut binatang itu. Cuman, nantinya beliau ini memiliki dasar-dasar sifat baik yang bisa mendukung mereka bisa terlahir di alam yang bentuk. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya boleh bercerita sedikit di sebelumnya, kalau mengacu pada konteks jatakan dan buddhis, melihat makhluk yang dinantapkan di binatang ini, memang mereka ini tergolong jenis makhluk yang ada di alam apaya, dikatakan begitu. Ya, apaya ini artinya terdiri dari istilah akar katanya itu apa, dan kemudian yang artinya itu adalah makhluk-makhluk yang memiliki potensi sedikit sekali kebajikan. Begitu. Ya, artinya berbuat baiknya itu sangat potensinya kecil dibandingkan alam manusia dan alam-alam yang lain. Nah, binatang ini merupakan sebenarnya makhluk yang tidak punya alam khusus. Seperti, misalkan kalau kita di ajaran Buddha itu mengerti alam dewa, kemudian juga alam neraka, kemudian juga alam hantu, alam raksasa, dan lain sebagainya. Kalau alam binatang ini sebenarnya ruang lingkupnya adalah sama dengan alam manusia. Jadi, kita bisa melihat secara nyata, fisik seekor binatang itu seperti apa besar kecilnya, bentuknya, dan lain sebagainya. Nah, kalau mengacu dari penjelasan kenapa alam binatang ini juga disebut sebagai alam makhluk tiracana. Tira itu artinya atau tirocana. Tira itu artinya adalah membujur, melintang. Seperti itu, melintang atau mendatar. Kemudian, acana itu artinya pergi atau berjalan. Jadi, alam binatang ini adalah makhluk yang berjalan secara membujur atau mendatar. Jadi, tidak tegak seperti manusia. Bisa diamati. baik binatang yang tidak berkaki ataupun berkaki dua ataupun berkaki tiga ataupun berkaki empat itu kelompok-kelompok binatang di dalam agama Buddha. Mereka semua ini konteksnya cara jalannya itu adalah mendatar. Jadi, tidak vertikal seperti manusia ini. Nah, maka mereka masuk dalam lingkut kelompok alam yang disebut sebagai tiracana itu. Nah, kalau konteksnya zaman sekarang apa mungkin ya maksudnya kalau kita mengacu pada kitab jetaka zaman dulu ada binatang yang saling berkomunikasi satu sama lain bicara. Sekarang kita tahunya di alam manusia ini ya kalau kucing itu mel, kalau anjing itu ya menggonggong, kalau ayam itu ya petok-petok dan lain sebagainya. Yang kita tahu itu. Dalam bahasa-bahasa konteksnya suara yang bisa kita tangkap melalui melalui ucapan-ucapan binatang. Nah, itu adalah satu sisi konteks yang keluar dalam ranah suara yang bisa ditangkap oleh indra tersebut. Tetapi sebenarnya kalau kita mengacu pada konteks istilah bicara, bicara itu kan yang bermula adalah dari pikiran. Ada istilah di dalam budi disitu yang namanya wicara. Wicara disini sebenarnya bukan hanya sesuatu yang yang nampak atau yang terdengar oleh telinga saja. Tetapi itu lebih mengarah pada kondisi batiniah. Wicara. Jadi batin kita ini walaupun kita diam tidak bersuara diam tapi sebenarnya cerewet sekali atau ketif sekali batin kita ini mau memikirkan ini, memikirkan itu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah proses wicara secara batiniah. Seperti itu. jadi kalau dikatakan apakah dalam konteks bicaranya binatang itu ada sesuatu yang kita dengar melalui bahasa mereka yang yang selalu terdengar oleh telinga kita sebenarnya ada yang lebih halus yang tadi menurut saudara Jasmine ini dikatakan sebagai vibrasi pikiran vibrasi insting vibrasi dari bagaimana mereka itu menunjukkan beberapa gestur tubuh mereka untuk berkomunikasi seperti itu. jadi pengamatan-pengamatan manusia sebenarnya kalau lebih peka terhadap cara-cara binatang memberikan kode dan lain sebagainya ini adalah salah satu cara berkomunikasi dan cara wicaranya binatang melalui batiniah itu. Jadi bicara yang kita pahami secara umum dalam konteks suara yang pendengar ini itu adalah yang ditangkap oleh ingratlinya saja. Tetapi secara batiniah ketika seseorang bisa mengetahui pikiran orang ini sedang apa dan lain sebagainya itu lebih lebih pada kemampuan dalam meningkatkan potensi secara batiniahnya manusia itu termasuk juga mengetahui bagaimana binatang itu menyampaikan informasi yang bisa kita tatap secara batini begitu. Demikian ya Kok Gondo berarti kalau mau bicara dengan bicara itu berarti memang paling pas itu dengan meditasi gitu ya atau silah? Oh ya kalau sekedar kita bicara ya kita bisa kalau sesama manusia pasti mengerti bahasanya manusia gitu ya tapi untuk mengerti bahasa kucing bahasa anjing dan lain sebagainya kita kan gak mungkin misalkan dia meong-meong kemudian kita juga ikut meong-meong atau ikut menggong-gong itu kan rasanya aneh kalau dipandang secara apa ya kelompok sosial manusia gitu nah tetapi kadang itu manusia itu terlalu angkuh gitu ya maksud saya kenapa saya katakan manusia itu terlalu angkuh mereka menganggap binatang itu adalah makhluk di alam rendah gitu ya kelompok animal sebenarnya manusia itu dalam beberapa pendapat tokoh yang melakukan beberapa penelitian juga ya manusia itu juga disebut sebagai animal juga animal sebenarnya tapi ada satu satu cara pandang ya bahkan juga juga menjelaskan manusia ini termasuk animal edutantum ya jadi binatang yang bisa dididik ya karena apa karena mano ya punya pikiran yang dikembangkan manusa ya istilahnya manusia dari kata istilah mano juga ya manusa itu nah kemudian juga manusia itu sebut sebagai zone politikon juga makhluk sosial gitu karena mereka lebih mengedepankan bagaimana tidak bisa hidup sendiri bertahan sendiri harus saling berinteraksi dengan sesama manusia berkomunikasi akhirnya mereka dalam cara bahasa cara bicara ya itu berkembang sesuai dengan konteks gaya bahasa pada masa itu nah sekarang ini bahkan bahasa-bahasa manusia sudah mengalami banyak sekali perkembangan saya tidak mengatakan mengalami pergeseran gitu karena misalkan kita menemukan ada bahasa baku ya yang disetakati sebagai bahasa apa namanya umum yang diketahui tapi sekarang ini juga ada bahasa-bahasa gaul ya bahkan kalau orang zaman dulu diajak bicara bahasa gaul sama anak-anak muda zaman sekarang ini pasti loading gitu ya berpikir apa sih maksudnya ya gitu ya zaman sekarang ini kok banyak sekali apa namanya cara bicara manusia yang dipengaruhi dengan konteks bahasa seperti itu nah apakah binatang punya kamus bahasa bahasa khusus gitu ya ya sulit gitu kalau kita bicara nawarnya dengan manusia kita ga akan nangkep bahasa binatang karena mereka ya punya keterbatasan dalam menyampaikan pesan secara suara ya tetapi secara pikiran ya maksudnya insting kemudian komunikasi untuk mengetahui kebutuhan binatang itu bagaimana manusia sebenarnya kalau sangat sensitif dan pekat dia mampu menangkap cara-cara itu dan salah satunya ya memang dikembangkan dengan meditasi itu tetapi sekalipun tidak meditasi kita heni ya pada satu momen tertentu mengamati binatang apa sih kebutuhannya maunya apa sih seperti misalkan kalau dia sedang lapar butuh makanan oh kita langsung memberikan itu juga salah satu cara komunikasi dengan binatang atau mereka butuh area tertentu untuk mereka melakukan tempat itu sebagai salana untuk mereka itu nyaman ya atau buang air kecil dan lain sebagainya nah itu juga merupakan insting manusia yang sebenarnya bisa ditangkap ya dari binatang itu melakukan gestur tertentu ya cara-cara tertentu yang punya kepekaan tertentu akan mengetahui ya maksud binatang itu melakukan tindakan itu bagaimana ya jadi seperti itu ya kok gundel ya iya ya saya kembali ke Kak Jasmine tadi atas silani mengatakan vibrasi dan frekuensi nah mungkin tadi kan pengalamannya 1800 klien ya nah itu kira-kira ada gak jenis binatang tertentu yang waduh ini frekuensinya agak susah atau mungkin ada kondisi gak di mana jenis binatang tertentu atau binatang tertentu dengan kondisi tertentu itu yang susah ditangkap frekuensinya jadi kita komunikasi gak susah untuk tangkap vibrasinya benarnya tidak ada jenis binatangnya yang susah tetapi kalau susah kemungkinan pada saat kondisi sayanya mungkin sedang burnout atau sayanya tidak bisa hening lagi banyak pikiran lagi sakit jadinya tidak bisa cukup hening karena kan yang ditanyakan panjang dan berbagai macam ya jadi makanya harus konsentrasi banget nah kalau misalnya sayanya sendiri mungkin terlalu lelah jadinya tidak bisa merubah kan kita gelombang otak kita kan ada beta ada alpha ada tetas segala macam ada berbagai macam nah pada saat kita sedang lagi berkonsentrasi seperti berkegiatan seperti ini itu kan kita lebih banyak di beta nah pada saat kita bisa membuat dia lebih dominan alpha sehingga jadi jauh lebih hening nah disitu biasanya komunikasi bisa terjadi nah kalau sayanya sendiri lagi berisik di dalam akan lebih susah biasanya seperti itu lalu yang kedua binatang juga bisa menolak untuk berkomunikasi saya pernah ditolak sama semut karena katanya sibuk saya mau kerja gitu jadi bukan frekuensinya yang susah didapat tapi either binatang yang memang menolak atau sayanya yang memang kurang hening untuk mendengar mereka menjawab apa gitu oke tentang komunikasi ini intuitive komunikasi dengan itu presentasinya berapa antara skill sama bakat karungnya atau gift kira-kira ada gak orang yang misalnya oh saya memang terlahir bisa merasakan sih keberadaan binatang mungkin kan ada juga gak hanya binatang ya kita juga sering sekali kenal orang-orang itu yang memang bisa merasakan kehadiran dari di alam lain kita sih gak karasana sih gak kelendik kita kan binatang kan ada di sekitar kita nah itu porsinya berapa sih kita skill tadi kan ngomong bisa dilatih gitu ya nah itu seperti apa tadi yang seperti saya bilang bahwa gift ini semua sebenarnya gift karena kita semua juga punya kita semua memiliki gift yang sama kita bisa kita memiliki benih yang sama intuisi ini tapi itu tadi saya percaya bahwa semuanya itu bisa dilatih mungkin yang memiliki giftnya kayak lebih banyak gitu ya lebih banyak dan memang udah kayak ada bawaan untuk lebih sensitif mungkin dia hanya dilatih sekali dua kali jadi udah lebih tajam tapi kalau yang mungkin tidak terlalu tidak punya banyak giftnya tetapi memang berniat untuk berlatih lebih keras dan lebih lama dan lebih sering saya percaya bahwa pada saat kita menginvestasikan energi dan waktu kita untuk belajar dan serius pada suatu hal itu bisa menjadi menjadi bagus sih gitu jadi mau dibilang presentasenya berapa I don't know I'm not good at math jadi mungkin ya rasain aja pada saat mungkin pertama kali belajar kok belum bisa-bisa ya mungkin memang harus lebih berlatih lagi harus berlatih lagi terus jadi jangan patah semangat intinya latihan dari pengalamannya Kak Jasmin berapa lama orang kira-kira mungkin kita gak bisa sampai jadi ekspor gitu ya seperti Kak Jasmin tapi paling gak kita dulu yang awalnya apakah kemudian jadi apakah gitu kira-kira berapa lama sebenarnya pada saat berlatih di workshop aku pun pengalaman di workshop ya mereka sendiri juga suka terkaget-kaget karena apa yang mereka dapatkan hasilnya kok benar pada saat pertama kali mencoba di workshop tapi ada juga yang pada saat mencoba pertama kali oh belum bisa gitu karena mungkin bisa jadi jadi pada saat kita melakukan intuitive animal communication ini kan logikanya ditaruh dulu yang dipakai intuisi doang nah orang-orang yang terbiasa melabeli diri dengan ah aku mah orangnya logis banget gitu atau apalah intuisi ini misalnya sering melabeli dirinya seperti itu maka mereka harus overcoming those beliefs dulu sebelum akhirnya bisa benar-benar mempercaya bahwa intuisinya datang gitu jadi itu dia sih beneran mempercaya diri kita kah apakah kita bisa melepas label-lebel yang kita buat sendiri untuk diri kita itu gitu nah kalau misalnya memang udah beneran open to receive the message harusnya pasti langsung bisa sih gitu oke saya ke atas silani ya di buddhism kita mungkin gak sedikit ya yang disini itu punya hewan peliharaan ya saya kira mungkin ambil maivitas punya hewan peliharaan lah atau mungkin maikat temannya atau orang tuanya pasti punya dan kita kepingin hewan ini seneng ya bahagia ya dapat makan enak tidur enak tadi atas silani juga bilang sampai mikirin buang airnya seperti apa itu pun kita pikirkan nah setelah meninggal itu kan kita harapannya hewan ini juga hidupnya enak gitu ya nah gimana di buddhism kira-kira pandangannya seperti apa kalau tentang binatang seperti ini oke ya kalau kita dengan tujuan merawat ya membebaskan makhluk dari penderitaan sebenarnya itu adalah praktik compassion ya sebenarnya apapun yang berada di sekitar kita itu adalah sebagai salah satu sarana ya atau alat ya atau apa sajalah media yang kita gunakan untuk melatih compassion kita ya baik itu kepada binatang atau orang-orang sekitar kita ataupun lingkungan itu adalah sebagai sarana saja nah pada prinsipnya ketika banyak umat muda ataupun orang lain yang memelihara binatang ini memang saya yakin mereka punya-punya niatan ya niatan kalau mereka memang punya compassion ya terhadap niatan untuk membebaskan makhluk itu dari penderitaan ya itu adalah dengan tujuan yang baik begitu sampai memberikan tempat tidur ataupun merawat mereka dengan makanan yang baik ya ataupun tempat yang bersih dan lain sebagainya ini semuanya murni karena compassion ya kadang ada orang yang biasa-biasa saja ya artinya itu ya merawat binatang hanya sekadarnya ya dibiarkan di luar ya tidak diberikan tempat yang yang apa namanya layak dan lain sebagainya ini pun juga bergantung dari kebiasaan-kebiasaan yang yang dia pernah peroleh atau dapatkan terkait dengan edukasi dalam hal merawat binatang ya ada yang kadang bahkan sampai divaksin setiap berapa bulan sekali ke dokter dan lain sebagainya ada yang bahkan sejak lahir bayi sampai meninggal gak pernah dibawa ke dokter sama sekali tapi ya dilawat dengan baik dikasih makan dan lain sebagainya jadi konteks dimana ketika ada orang yang bisa memberikan perlindungan ya ataupun perawatan yang terbaik kepada binatang peliharaannya saya sih menyarankan ya tetap dasarnya adalah compassion karena binatang ini juga merupakan salah satu makhluk yang yang juga mau bahagia kok tidak hanya manusia saja yang mau bahagia ya intinya makhluk berupa binatang entah itu binatang kecil ataupun binatang yang besar sekalipun mereka ingin bahagia buktinya apa buktinya apakah apakah binatang ketika apa istilahnya mendapatkan pelakuan kasar dari manusia itu tidak tidak menderita tidak sedih ya sangat sedih sebenarnya lahir di alam mereka pun sebenarnya sudah sangat menderita banyak sekali ketakutan dan ketawatiran yang dirasakan oleh binatang itu ya ada ada satu penjelasan di dalam dharma kenapa makhluk-makhluk bisa lahir di alam binatang ya salah satunya karena penyebabnya adalah kekhawatiran ketakutan dan juga pemelekatan ya tapi yang paling utama adalah kekhawatiran dan ketakutan ya jadi makhluk di alam binatang itu apa namanya sebagian besar ya sangat dominan kecenderungan secara sifatnya itu adalah ketakutan dan ketakutan ya ada satu kisah cerita juga di dalam teks budis ya dulunya itu adalah orang kaya raya ya jadi apa namanya orang ini terlahir sebagai manusia yang sangat kaya raya nah tetapi sekalipun lahir sebagai orang kaya ya belum belum rela melepas kekayaannya ya takut kehilangan kekayaannya khawatir kehilangan kekayaannya bahkan sampai dia meninggal ya masih ingin tinggal di area tempat itu dan akhirnya ketika meninggal benar ya orang ini apa namanya lahir sebagai seekor anjing ya di tempat itu juga dilawat oleh anaknya sendiri ya dan dia tahu dimana menyimpan harta kekayaannya dulu ya di area mana sampai suatu ketika sang Buddha itu mengetahui pada saat hidup sebagai manusia dia ini sangat kikir sekali walaupun kaya raya tapi kikir sekali ada ya orang kikir itu kayak ada banyak ya kemudian sang Buddha melakukan pindah cara atau berpindah patah ini artinya menerima dana makan ya waktu bertemu sang Buddha ini anjing ini apa namanya menyala begitu menggonggong ya kemudian dikatakan oleh sang Buddha oh dia sejak kamu menjadi manusia kamu ini sudah kikir sekarang jadi anjing masih juga ketika apa saya berjalan di area sini untuk menerima dana makan sifatmu tidak berubah begitu nah itu akan sangat membuat dirimu menderita ya lahir menjadi seekor anjing nah ketika sang Buddha menyebutnya sebagai Tode ya anak yang memelihara anjing itu anaknya dulu ya ini tidak senang gitu tidak tidak senang wah Todeya itu kan anak ayah saya kok anjing saya dipanggil Todeya begitu ya kok anjing saya dipanggil Todeya Todeya itu anak ayah saya gitu nah tapi anaknya ini tidak percaya kalau papanya dulu lahir sebagai anjing dan kemudian sang Buddha itu hanya simple saja mengatakan saya bisa membuktikan bahwa anjing ini adalah dulunya adalah ayahmu ya suruh saja dia menunjukkan harta karun disimpan di mana ya peninggalannya karena dia lahir sebagai anjing ini karena takut kehilangan hartanya masih melekat dengan kekayaannya sehingga bisa terlahir di alam binatang ya tidak mau pergi-pergi dari area situ nah kemudian benar ya anaknya ini mengatakan sesuatu kepada anjing itu ya tolong jika memang ayah saya masih menyimpan harta kekayaan tunjukkan di mana tempatnya supaya saya bisa apa namanya menyimpannya dengan baik nah ternyata benar ditunjukkan tempatnya dari situlah ketika benar-benar digali ditemukan harta kekayaan yang sangat-sangat besar sekali ya anaknya baru percaya oh iya benar kata sang Buddha todea ini adalah ayah saya dulunya nah dari kisah-kisah seperti itu sebenarnya banyak sekali di dalam literatur buddhis ya konteks di mana yang menyebabkan kelahiran di alam binatang itu adalah penyebabnya beberapa hal itu karena ketakutan dan kekhawatiran itu hanya salah satu kasus saja termasuk juga ketakutan dan kekhawatiran terhadap kematian terhadap bencana dan lain sebagainya itu selalu dialami di dalam konteks perhikiran binatang takut dengan manusia ya takut dengan sesama binatang sendiri ya tikus takut dengan ular ya ular takut dengan apa binatang yang lebih besar lagi dan lain sebagainya semuanya ya sebenarnya mereka butuh sekali perlindungan nah begitu kita mengetahui kebutuhan mereka juga tidak ingin menderita butuh apa perlindungan dan kenyamanan apakah sebagai manusia yang yang punya kemampuan punya kesempatan untuk memberikan perlindungan itu kita bersifat kejam kepada mereka nah kalau kita tidak tidak hati-hati justru kita ini akan mencelakai diri kita sendiri nah kalaupun kita memberikan satu perawatan dan perlindungan pun harus perlu bijaksana juga ya jangan sampai setelah anjing atau peliharaan yang lainnya kucing dan lain sebagainya ketika sudah meninggal ya kita sendiri juga timbul timbul kesedihan yang larut ya melekat karena hal itu membuat diri kita sedih juga menderita juga tapi selama masih hidup kita memberikan perawatan itu adalah sebagai bentuk praktik kebajikan diri kita sendiri dan dampaknya adalah sebagai akibat terdekatnya adalah minimal binatang itu tidak menyerita ya kalaupun kita tidak bisa merawat mereka minimal tidak menyakiti binatang tersebut itu adalah sudah merupakan praktik damai yang paling sederhana juga terhadap seekor binatang ya itu gambarannya ya kok gondol ya kalau setelah binatang itu meninggal apakah di alam binatang itu cuma one way aja atau mungkin kita bisa mengharapkan binatang ini naik kelas lah ke alam yang lebih baik lah itu bisa gak atau mungkin kondisi seperti apa seperti itu atau gak tahu kalau mungkin gondol salah mungkin gajahnya pangkatan sederhana mungkin ya eh sorry kuda mungkin bisa disampaikan jadi kalau konteks lahir di alam banyak cerita-cerita dan kisah-kisah di jaman kehidupan sang buddha itu tidak menutup kemungkinan mereka bahkan lahir di alam manusia lahir di alam dewa di alam yang lebih bahagia banyak sekali jangankan seekor kuda yang setiap harinya sering berasosiasi dengan pangeran sederhana sudah otomatis karena kebajikannya membantu memberikan tenaganya untuk pangeran siderta pergi kemana-mana sampai akhirnya juga ada kecenderungan daik di dalam batiniah mental binatang tersebut akhirnya mengarahkan pada kondisi kelahiran di alam dewa nah ada seekor kata yang bahkan pada saat itu hanya mendengarkan dama sang buddha secara singkat kemudian tidak sengaja terinjak oleh apa namanya seorang lelaki yang tidak melihat kata tersebut tapi karena merasa tenang merasa damai batinnya pada saat mendengarkan dama itu akhirnya kata ini bukan lahir lagi di alam binatang lahir di alam dewa juga ya ada itu kisah di dama pada atas kata itu ya bisa dicari ya kisah seekor kata yang meninggal terinjak kemudian juga lahir di alam dewa nah artinya sebenarnya potensi untuk binatang itu bisa lahir di alam yang lebih baik ini juga bergantung dari kapasitas ia mendapatkan kedamaian pikiran juga kedamaian secara batiniahnya artinya kalau dia merasa nyaman merasa happy merasa ada satu sisi yang membuat dia itu terbias dari perasaan takut dan lain sebagainya itu sangat memungkinkan sangat memungkinkan sekali apa namanya binatang tersebut bisa lahir di alam yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang masih diliputi oleh ketakutan manusia saja yang pikirannya tidak diarahkan kalau mereka masih banyak keserakahan kebencian ketamakan ketakutan tidak jangan terlalu percaya diri bisa lahir di alam manusia lagi bisa memungkinkan bahkan mereka bisa lahir jatuh ke bawah di alam binatang ataupun alam peta dan lain sebagainya nah ini juga penting untuk memunculkan kewaspadaan jadi bukan selalu makhluk yang lahir di alam binatang itu tidak menutup kemungkinan bisa selalu hanya ada di alam binatang saja tapi mereka juga punya potensi untuk bisa lahir di alam yang lebih baik begitu ya berarti seharusnya para petlover ini mulai lebih berarti hewan biaran kita ini ada kesempatan untuk naik kelas lah atau mungkin surga gitu ya dengan cara jangan lupa kita harus nyanyi binatang dengan baik saya mungkin Kakak Jasmine tadi sempat ada bilang informasi kalau kita ngeliat dari foto ya foto binatang gitu ya betul ya kita sih saya juga baru dengar tadi ternyata ngomong-ngomong sama binatang itu susah juga ya gak mudah-mudah juga ya saya cuma pengen tahu aja sih ya ini mungkin candaan aja ya lebih susah ngomong sama binatang atau ngomong sama perempuan kan perempuan kan kayaknya susah gitu ya komunikasinya apakah kesusahannya seperti itu atau gimana saya ngomong sama teman-teman perempuan saya baik-baik saja kok tadi saya balik ke foto ya tadi balik ke foto ya nah foto ini kan kalau misalnya kita manusia kita mungkin kita bisa tahu orang ini lagi marah atau mungkin kalau misalnya tadi anjing gitu ya misalnya kita anjing gitu lagi marah itu posisi rawat mukanya mungkin kita bisa kelihatan ya nah apakah itu mempengaruhi pada saat kita melakukan intuitive communication apalagi mungkin dengan foto ya bukan live ya nah itu seperti apa kira-kira teknisnya atau halangannya jadi sebenarnya ada yang namanya behaviorist jadi itu lebih melihat perilaku binatangnya dan animal communicator bukan behaviorist jadi dia tidak melihat bagaimana perilakunya tapi beneran heart to heart communicationnya jadi kadang sama seperti manusia mungkin anjingnya keep it-keep it ekornya kelihatan happy tapi itu mungkin cuma surface cuma permukaan aja nah pada saat kita bisa berkomunikasi dan dia merasa nyaman sama kita sehingga dia bisa lebih banyak curhat mungkin dia bisa akan menjelaskan bahwa ada kesedihan atau ada yang mau dia komplain atau mungkin dia merasa tidak nyaman sesuatu tapi mungkin di depan di awal-awalnya mungkin kelihatannya kayak happy aja karena kan anjing kalau ekor naikipit-kipit seneng kan gitu dia sama seperti manusia kadang-kadang senyum tapi jalan-jalan nangis gitu karena kayak kan seperti anak-anak muda jaman sekarang galau hatinya tapi tetap berusaha senyum gitu biar gak kelihatan aja banyak juga mereka juga melakukan hal yang sama jadi perbedaan dengan animal communicator dan behaviorist adalah animal communicator tidak melihat perilakunya seperti apa karena itu jadi hanya di surface aja itu lebih ke arah heart-to-heart communicationnya dan itu memang energi serta vibrasi maupun frekuensi itu tidak terbatas jarak dan waktu sehingga bisa diakses kapan saja sih kalau menurut saya sama seperti mengirim meta mengirim meta bisa dilakukan dari mana-mana saya bisa mengirim atas hilangnya bisa mengirimkan ke saya yang jaraknya mungkin jauh atau mungkin bisa mengirimkan juga ke mungkin leluhur yang sudah meninggal atau keluarga atau teman yang sudah meninggal karena kan sebaik tidak tergantung jarak dan waktu hal yang sama juga dengan intuitive animal communication karena melalui energi dan frekuensi atau vibrasi tadi atau hadur menyebutnya itu bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka tanpa harus video call misalnya tapi hanya dengan foto saja ini intinya adalah intention atau niatnya dulu gitu tadi saya tertarik juga ternyata dari foto hewan-kepiharan kita bisa kira-kira bisa ditangkap ya secara intuitif ya gimana caranya apa hewan tersebut konekasi misalnya foto manusia nih misalnya bisa gak kira-kira gitu orang ini sebenarnya gimana sih gitu gimana pernah gak ngelakuin hal yang ekstrim seperti itu yang pertama kan sama-sama manusia ya ngobrol aja udah bisa ngobrol loh ya kan iya balik lagi kadang kadang sama manusia itu kan kadang kita pakai kode gitu ya kadang kita susah mau ajak ini nah daripada kita pusing-pusing kan kita bisa kirim fotonya ke Kak Jasmine nih kira-kira orang ini maunya apa sih kan gitu yang pertama udah sisa manusia belajar saling berkomunikasi terbuka ngobrolnya yang jelas yang kedua sebenarnya jatuhnya gak etis ya kenapa harus harus melakukan itu gitu sementara orangnya tidak tahu apa-apa gitu yang kedua itu yang ketiga manusia sebenarnya lebih susah untuk diakses melalui intuitive animal communication karena manusia memiliki banyak sekali topeng gitu jadi maksudnya mungkin saya sebagai animal komunikator saya sebagai anak-anaknya kucing-kucing saya di rumah atau saya sebagai anak ibu saya atau saya sebagai temannya siapa temannya siapa mungkin berbeda-beda gitu cara membawa dirinya cara itu topeng-topeng pasti akan ada perbedaan dan itu sebenarnya membuat intuitive animal communication agak susah dilakukan di manusia mungkin bisa soul-to-soul meditation ya tapi soul-to-soul meditation sendiri dengan sama manusia kadang-kadang di 3D di tiga dimensinya kita ini susah untuk termanifestasi karena ada banyak ego dan fear dan segala macam yang dalam pikiran manusia itu yang apa ya bikin manusia jadi agak lebih susah ditembus saya mungkin harus setuju karena serigala kan jadi serigala aja dia mungkin berapa jadi domba domba pun juga jadi domba aja yang serigala berburu domba itu kan manusia berarti mungkin saking kompleksnya itu akhirnya kita secara intuisi itu kita gak bisa bebang ya maksudnya sebenarnya mau apa sih orang ini gitu ya gak usah ditebak dipanya aja diajak ngobrol saya mungkin sedikit lagi ke kak jasmin tadi kumpulan 1800 klien itu kira-kira seperti itu kira-kira selain tadi faktor hewannya yang gak mau diajak ada gak yang kira-kira sebenarnya kita sudah cukup cukup yakin dengan proses yang kita lalui pada saat intuitive communication itu namun hasilnya mungkin ya bukan salah sih tapi kurang precise pernah ada pengalaman seperti itu atau mungkin komen orang-orang itu malah ini kok betil sekali ya yang diberikan hasilnya itu mungkin bisa dijelaskan testimoni dari klien-kliennya mungkin awal dulu banyak ya yang kayaknya bukan gini deh atau mungkin bukan ini deh gitu misalnya karena kadang-kadang mereka misalnya apa ya contohnya apa kadang-kadang mereka bisa membicarakan sesuatu yang awalnya human guardian ini gak ngerti tapi mungkin besoknya oh aku baru ngerti maksudnya dia apa mungkin maksudnya ini ya gitu jadi dia awalnya mungkin dia bilangnya dia suka banget misalnya mainan yang warna kuning bentuknya segitiga terus dia bilang gak ada sih kayaknya gak punya deh gitu nah ternyata baru inget dulu zaman kecil pada saat diadopsi dari mana itu mainan dibawa gitu misalnya ternyata ternyata ada fotonya atau apa gitu jadi bisa jadi pada saat awal mungkin lupa atau apa sehingga dia merasa kayaknya salah deh gitu tapi ya ya ada lah pasti awalnya karena pas diproses belajar pasti ada lah salah-salahnya juga pasti ada gitu nah terus kalau masalah yang akurat kurang tahu juga ya kalau bisa akurat juga gak tahu karena sebagai messenger kan saya jatuhnya sebagai messenger saya berkomunikasi dengan mereka lalu saya hanya menyampaikan itu sebenarnya gak boleh diedit gitu jadi apapun yang diterima memang harus disampaikan kadang-kadang yang harus disampaikan agak susah menurut saya karena gimana cara ngomongin ini ya lalu saya akan bertanya balik lagi bagaimana saya harus menyampaikannya karena ini sepertinya agak harsh gitu jadi tanyakan lagi kembali atau kadang-kadang mereka bilang untuk tolong yang ini jangan diomongin kehinggaan aku gitu kadang-kadang seperti itu dan itu harus kita respek sih karena jatuhnya ya mereka udah mempercayai kita untuk berbicara jadinya yang itu tidak dikatakan gitu oke berarti kalau mungkin saya takat ya kadang kita melihat bahwa pada saat keadaan ini dan sebagai communicator itu seakan-akan pet owner-nya itu yang butuh kira-kira hewan saya seperti apa sih tapi ini lebih lebih menjadi ke arah Kak Jasmine ini menjadi juru bicara dari si pet jadi ada pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan tapi tadi ada masalah itu ya nanti kalau terlalu kerah sama segala macam jadi masalah ya tapi prinsipnya itu kan bagus ya berarti kita bisa mengedukasi pet owner gitu ya gitu ya Kak Jasmine betul sekali karena kadang mereka tidak hanya minta untuk misalnya aku mau makanannya yang ini dong atau aku mau lebih sering main di luar dong mungkin mereka banyak yang ngomong seperti itu tapi kadang-kadang mereka juga bilang minum air putih yang banyak jangan lupa itu berulang-ulang ternyata memang si human guardiannya itu pernah sakit ginjal jadi dia pas dia bilang wah aku memang kemarin sampai sakit ginjal Kak gitu jadi kayak oh ya itu karena dia terus-terusia ngomong minum air putih yang banyak minum air putih yang banyak ternyata itu dia mengingatkan atau mengingatin jangan pulang malam-malam kamu kecapean yang kayak gitu tuh mereka suka ngomong juga jadi karena kan mereka ada di rumah terus ya jadinya mereka notice apa yang terjadi di rumah gitu atau sirkulasi di rumah kurang enak mendingan buka jendela buka pintu yang kayak gitu-gitu mereka kadang-kadang suka bilang jadi bukan hanya untuk kebaikan mereka doang gitu tapi kadang-kadang human guardiannya juga dikasih pesan-pesan juga atau jangan berantem mulu misalnya sama suami istri jangan berantem mulu dong males denger ya gitu juga kadang-kadang ngomong-ngomong dong jangan kode-kodean gitu ya sorry mungkin ada gak yang sampai ekstrimnya itu minta tolong minta tolong beneran maksudnya mungkin dia petawannya ini perilakunya mungkin kurang baik gitu ya atau mungkin salah tadi mungkin salah edukasi tentang cara merawat sampai mungkin minta tolong sampai mungkin kak Desminian sampai waduh kasihan banget ya binatang ini atau mungkin secara random mungkin kak Desmin sering ketemu binatang di jalan apa segala macam ternyata waduh secara itu ternyata hewan kasihan biasanya seperti itu pernah gak mengalami situasi yang sangat mengharukan seperti itu kalau klien misalnya dia diperlakukan buruk sampai minta tolong sih gak pernah ya karena mungkin human guardian yang reach out ke aku adalah human guardian yang mencintai animal ya gitu kan karena ya ngapa mesti harus bayar kalau misalnya sebenarnya gak suka gitu kan atau gak sayang jadi mereka gak ada yang sampai beneran minta tolong atau apa mungkin komplain-komplain kecil ya atau merasa kayak sedih banget aku ditinggal terus di rumah sibuk banget sih pulang ke rumah masih megang gadget atau kok gak ada sih waktu khusus buat aku mungkin seperti itu gitu tapi kalau yang sedih-sedih sedih itu sebenarnya ada satu kasus waktu itu dia hilang tapi saya kurang tahu itu ada di kota mana sebenarnya lalu dia memberikan visualisasi dia ada di dalam karung dan dia bisa melihat dari pori-pori karungnya itu gitu dan dia merasa ketakutan sekali gitu jadi anjing ini dicuri dari dalam kandangnya jadi kandangnya dibuka orang gitu secara paksa dan dia ketakutan sekali dan dari 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 pori-pori karung itu tuh terlihat banyak karung-karung lain yang juga suara anjing-anjing yang lain gitu tapi ya ibu itu tadi juga udah bingung mau mencari kemana gitu kan nah terus yang bisa saya lakukan saat itu adalah menemani menemani dan mengirimkan meta terus-menerus agar dia bisa lebih tenang karena ya takut sedih itu bercampur dan beneran dan saya merasakannya jadi rasanya waktu itu sampai gemeter gitu loh waktu pas ngobrol sama dia karena merasakan juga apa yang dirasakan itu tapi saya harus berusaha untuk lebih tenang karena kok sayangnya gak tenang ya saya juga gak bisa mengirimkan ketenangan ke dia kan jadi berusaha untuk menemani dan terus mengirimkan meta lalu beberapa saat kemudian dia memberikan visualnya adalah karungnya dibuka dan dia diangkat lalu komunikasinya diputus itu itu saya tidak mau menanyakan lagi apa yang terjadi selanjutnya sih tapi dia udah gak mau berkomunikasi lagi setelah itu itu sedih banget rasanya apalagi terus selalu saya harus memberitahukannya kepada human guardiannya kan jadi ya saya minta waktu itu ayo kita pulang aja lalu terus beliau ada di kota lain di Jakarta pulang saja lalu terus mari sama-sama berdoa mengirimkan meta atau cinta kasih untuk kalau animalnya untuk si anjing ini gitu itu sedih sekali itu sih itu sebenarnya yang paling sedih sih karena benar-benar merasakan sekali rasanya bagaimana ketakutannya dia pada saat berada di dalam karung itu sampai seperti itu ya jadi memang istilahnya karena justru kita heart to heart jadi masuk gitu ya jadi misalnya ada merasa kesedihan berarti kita benar-benar merasa kesedihan gitu ya saya mungkin balik ke atas silani kita seringkali ngomong kalau kita ketemu sama orang itu kita berjodoh dengan dia gitu ya kalau kita ketemu sama hewan ini apakah sama tadi mungkin contohnya tadi todia ya todia sama anaknya itu itu juga mungkin ada hubungan ya mungkin hanya sama anak gitu ya bisa gini gak misalnya orang saya ingin dapat jodoh yang baik gitu ya nah kita bisa gak atau trik apa yang bisa kita suka kita ketemu sama hewan-hewan yang baik juga gitu atau mungkin atas silani selama ini ketemu binatang mungkin ada pengalaman gitu ketemu binatang yang baik-baik saja gitu atau gimana ya ya silahkan oke kalau saya sangat yakin ya bahwa apapun yang yang berhubungan dengan kita di sekitar kita baik itu manusia ya lingkungan binatang itu ada ada satu sebab terdekat dengan kita ada satu sebab yang paling sangat dekat dengan kita ya jadi kalau bahasa umumnya itu vibrasi ya dan lain sebagainya itu cara kerja kama itu di dalam buddhis memang tidak mudah diteteksi oleh manusia biasa artinya hanya orang-orang khusus yang memang mereka punya punya indera yang dikembangkan ya indera batin yang dikembangkan mampu menangkap ya kemampuan ya cara kerja kama salah satunya adalah sang buddha sendiri dan 1250 arahat pada masa itu yang mereka bisa memiliki kemampuan batin dalam mendeteksi cara kerja kama ikatan kama antara diri kita dengan orang-orang di sekitar kita ataupun makhluk-makhluk di sekitar kita nah sebenarnya simple sekali sih kenapa sih manusia biasa itu tidak mampu mendeteksi kama kita tidak tidak perlu berpikir sangat keras sekali sebenarnya karena ada di dalam buddhis itu dijelaskan jadi secara sederhana ada yang dinamakan siklus wata samsara wata samsara itu lingkar kehidupan lingkar kehidupan nah jadi lingkar kehidupan ini dipengaruhi oleh kilesa, kama, dan wipaka kilesa ini adalah penyebab munculnya kondisi kama itu ya dan kama ini memberikan hasil atau buah akibat ya seperti itu nah ternyata yang disebut kama oleh sang buddha itu adalah cetana niat kita jadi kita ini justru yang harus diwaspadai adalah niat jadi kalau saya menyarankan gimana sih kalau kita maunya itu berkumpul dengan orang-orang yang baik kemudian lingkungan yang baik kemudian juga makhluk-makhluk yang baik juga ingat nomor satu yang harus kita kondisikan untuk untuk waspada itu adalah cetana atau niat ya nah saya sangat meyakini hal itu karena ketika kita berhubungan dengan lingkup orang-orang yang komunitasnya baik ya kita akan se-vibrasi ya istilahnya itu seperti itu se-vibrasi dengan mereka kemudian juga bagaimana berhadapan dengan lingkup orang-orang yang sekiranya mereka itu menyenangi binatang dan lain sebagainya saya beberapa waktu sebelum diundang sebenarnya sempat berpikir sempat berpikir tapi ini ini adalah pemikiran yang muncul secara sederhana saya kenapa ya kok saya diundangnya dalam acara khusus yang berhubungan dengan komunitas atau komunikasi dengan binatang ya nah ternyata saya kembali flashback gitu selama saya menjadi atas silami baru dua kali memelihara binatang itu ya sebenarnya sekitar kurang lebih tahun 2020 kemarin kemudian baru ketemu dengan anjing kecil ini sekitar tahun 2021 ini jadi masih waktu yang singkat walaupun waktu masih kecil itu juga sering pelihara binatang nah sebelum saya apa namanya memelihara binatang saya jarang sekali bertemu dengan komunitas pecinta binatang jarang sekali bertemu dengan komunitas pecinta binatang nah kemudian begitu memelihara maurya anjing kecil yang saat ini saya perihara ini saya berhadapan ya sering mendapatkan orang-orang yang juga mencintai binatang ya anjing ya kucing dan lain sebagainya ya pada saat saya masih kuliah ini saya tahu ya ada salah satu atas silami juga yang mencintai binatang ya kucing ada atas silami muti yang mungkin hadir juga ya pada malam hari ya dari mengandat dia sangat mencintai kucing benar-benar pecinta ya binatang dan saya kagum gitu ya dengan orang-orang yang memiliki satu satu apa ya sikap menurut saya sih sikap secara nyata ya sikap secara nyata praktik compassion walaupun tidak dengan manusia ya tetapi juga dengan binatang satu alasan yang mendasari sebagian besar dari kadang saya berkomunikasi dengan mereka itu mereka itu justru melihat binatang itu karena makhluk yang lemah ya tidak seperti manusia yang bisa bekerja cari makan sendiri cari kebutuhan apa-apa sendiri gitu ya binatang ini memang butuh manusia juga butuh beberapa binatang peliharaannya itu membutuhkan manusia ya untuk bagaimana juga mereka bisa bisa bertahan hidup gitu walaupun juga ada jenis binatang liar yang walaupun tidak ada keberadaan manusia mereka masih tetap apa namanya bisa bertahan hidup tapi kalau jenis binatang-binatang khusus yang mereka hidup di lingkungan manusia mereka memang butuh manusia begitu ya jadi kadang melihat fenomena seperti ini apakah kalau misalnya ada ikatan kama atau ada kondisi terdekat kita dengan lingkungan orang-orang terdekat itu termasuk juga binatang itu pasti ada dan kalau kita pengen berhadapan dengan situasi lingkungan kondisi orang-orang dan juga binatang bahkan maunya yang baik ingat vibrasi itu dan secara damai itu ada salah satu parita yang kita misalkan datang ke suatu tempat kita harus mengucapkan itu ya penting sekali mengucapkan itu apa yang perlu di ucapkan adalah saya datang ke tempat ini tidak dengan pikiran membenci tidak dengan pikiran menyakiti tidak ada niatan melukai ya kalaupun ada orang-orang makhluk-makhluk yang berada di tempat ini silahkan anda tinggal dengan damai ya tidak akan menyakiti tidak akan membenci ya tidak memusuhi juga jadi itu merupakan satu getaran pikiran juga yang tumbuh sebenarnya dari niatan kita begitu muncul kalau itu sering-sering dikembangkan ya itu akan menjadi potensi kecederuan kita juga untuk berhadapan dengan lingkungan seperti apa orang-orang yang bagaimana dan juga binatang-binatang yang seperti apa juga ya kalaupun ada maaf dalam artian situasi yang bahkan kadang sulit ya seperti yang tadi dikatakan oleh C. Jasmine bahwa orang-orang di sekitar kita ini manusia itu sulit sekali untuk dideteksi kadang secara bentuk kepribadian kan banyak sekali mereka menjadi apa saat ini dan lain sebagainya itu sangat sangat juga mempengaruhi kualitas diri kita juga tapi yang utama adalah menjaga niatan batin kita dihadapkan dengan situasi manusia jenis apapun kalau kita bisa menjaga batin ya itu adalah menjadi perlindungan yang terbaik untuk diri sendiri ya seperti itu ya Pak Gondol demikian ya ya saya mungkin ke Kak Jasmine saya jamnya ini nggak tahu siapa yang dapetin ya jamnya nggak kerasa udah udah jam hampir habis ini mungkin Kak Jasmine tadi sudah banyak ya kita ngomong-ngomong masalah ini atau mungkin ada hal terakhir jadi supaya orang itu bisa tahu bahwa pentingnya kita bisa merasakan secara intuitif ya kebinatan kemudian setelah kita bisa berkomunikasi kira-kira apa yang perlu ditekankan supaya kita itu ya memang untuk kita punya selain menjadi pet owner ya tadi human guardian tadi istilahnya mengapa sih kita penting untuk tahu kondisi binatang atau mungkin binatang cara komunikasi seperti apa kenapa sih kita menghadapannya seperti apa sebenarnya adalah pada saat kita bisa berkomunikasi dengan mereka dengan lebih baik dan lancar diharapkan hubungannya jadi lebih harmonis dan selaras sehingga kita jadi bahagia mereka juga bahagia gitu maaf ya kok agak berisik tetangga jadi itu sih sebenarnya kenapa kita akan baik kalau misalnya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka gitu misalnya contohnya jangan jangan langsung lalu dimarahin misalnya pipisnya di luar liter box mulu nih kucingnya gitu nah itu mungkin sebenarnya ada pesan yang mau disampaikan atau ada sesuatu jadi daripada dimarah-marahin terus kan karena kita gak ngerti pokoknya taunya kotor aja rumahnya kesel marah gitu nah pada saat kita bisa berkomunikasi dengan mereka maka kita akan tahu kenapa kamu melakukan itu apakah ada yang mau disampaikan atau mungkin kamu merasa ada yang gak nyaman sehingga melakukan itu sehingga kan gak perlu marah-marah jadi kita bisa lebih bisa manusia lah ya daripada karena gak ngerti langsung marah-marah gitu ternyata pada saat dibicarakan oh maksudnya itu oh iya jadi akan lebih harmonis karena kita bisa saling mengerti satu sama lain intinya sesimpel itu karena komunikasi itu kunci kan kita bisa lebih saling memahami jadi jangan minta tolong istrinya fotonya dikasih tapi dibicarakan komunikasinya dilancarkan komunikasi adalah kunci loving is knowing oke saya mungkin ke atas sebelum masuk mungkin masuk kira-kira secara buddhist kita mungkin banyak sekali caranya kita praktik kita kasih ke binatang apa segala macam kita mungkin sudah tahu ya mungkin kita function apa segala macam mungkin teman-teman buddhist sudah banyak tertari nah gimana caranya kita sekarang ya kalau kita mungkin memberikan cinta kasih ke hewan peliharaan mungkin itu kita sesuatu yang mudah ya tapi kita balik lagi ke isunya lebih besar misalnya gimana kita menyeimbangkan fungsi hewan itu melihat beliau ini sebagai makhluk tapi kita istilahnya bukan berarti kita semana-mana menjadi manusia berarti kita bisa memeras memeras hewan itu untuk kepentingan kita sendiri nah ini gimana cara kita menyeimbangkan hal seperti ini dan bagaimana cara kita memberikan edukasi tersebut ke orang umum yang terutama banyak sih orang yang gak suka binatang banyak sekali banyak sekali gak suka kucing banyak sekali sih nah itu gimana saran dari ya oke bagus sekali pertanyaannya jadi kalau kita bicara tentang binatang yang ada di sekitar kita kemudian cara memberikan meta atau cinta kasih kepada mereka itu gimana kalau saya lebih ke praktik sederhananya saja kalau memang tidak bisa merawat jangan menyakiti konteks menyakiti ini ada indikasinya dengan cara bersikap kasar terhadap binatang sampai memukul bahkan sampai membunuh karena seperti tadi konteks meta ini sebenarnya bukan hanya sekedar kita itu memberikan ucapan semoga semua makhluk bahagia bukan begitu tapi adalah secara batinnya batin kita itu memang benar-benar bebas dari kebencian bebas dari permusuhan kepada binatang itu kemudian juga bebas dari keinginan untuk menyakiti itu adalah basic meta yang paling mendasar baru kita bisa istilahnya mengembangkan semoga anda bahagia kalau di dalam pikiran kita di dalam cara pandang kita masih muncul niatan untuk menyakiti memusuhi nah itu sebenarnya sulit sekali untuk mengembangkan meta maka meta ini hanya bisa berkembang di dalam batin seseorang yang memang bebas dari kebencian betul-betul hanya bisa berkembang di dalam batin orang yang bebas dari kebencian yang mau itu kepada manusia mau binatang sekalipun selama masih ada kebencian kita ini sebenarnya yang menderita diri kita atau binatangnya atau orang orang yang jadi objek kebencian kita sih sebenarnya yang paling utama sebenarnya yang paling pertama menderita itu adalah orang yang punya kebencian itu orang yang masih menderita memusuhi menyakiti itu adalah menderita selain misalkan sampai bahkan melakukan tindakan karena tidak senang sampai bahkan saya mengerti ada satu kasus yang pernah dialami oleh ibu mutia dari ngandat jadi menyelamatkan seekor kucing yang bahkan dibakar karena tidak senang dengan kucing ya untungnya masih bisa diselamatkan begitu masih bisa diselamatkan daun telinganya sudah tidak ada terbakar nah bisa membayangkan tidak manusia kalau juga dibakar seperti itu ya sangat menderita binatang juga menderita nah untuk tujuan apa mereka melakukan itu kalau pikirannya tidak menyenang kalau pikirannya membenci menyakiti seperti itu nah sebenarnya kalau memang tidak ada rasa cinta istilahnya itu tidak punya meta terhadap binatang memang kita tidak tidak menyakiti saja karena mereka juga ingin hidup bahagia kalau kita tidak bisa merawat jangan menyakiti jangan membunci syukur kalau memang bisa merawat bisa memberikan perlindungan adalah hal yang baik itu sebagai meta secara nyata tapi kalau tidak ya minimal sebagai basic dasarnya kurangilah kebencian terhadap binatang kurangilah rasa memusuhi menyakiti terhadap binatang karena mereka adalah makhluk-makhluk yang juga ingin bahagia ada satu kisah di jaman kehidupan sang Buddha orang ini tinggal dekat bihara bersampingan dengan bihara bersampingan dengan bihara tapi karena mata pencaharianya adalah sebagai seekor penjegal jadi membunuh itu bukan sesuatu yang sulit bahkan sudah menjadi kebiasaannya kalau satu hari sudah membunuh dua ekor bagaimana dengan satu tahun berapa banyak binatang yang perlu dan kasus-kasus seperti itu banyak sekali sebenarnya yang tidak terdeteksi kalau zaman sang Buddha babi kalau di zaman sekarang bahkan maaf dalam artian anjing dan binatang-binatang lain itu banyak dibunuh dan lain sebagainya hanya untuk menguaskan ego manusia menikmati daging dan lain sebagainya bukan berarti manusia tidak boleh makan daging tidak juga tapi pikiran kita dalam konteks ini adalah bagaimana diri kita sendiri itu minimal kalau ingin mereka hidup bahagia jangan menyakiti jangan memuji apalagi sampai melakukan tindakan kejahatan seperti itu kita tidak pernah tahu mereka ini bisa saja dulunya adalah sahabat kita kakak nenek kita kemudian ayah ibu kita tidak ada yang tahu sangat sulit sekali bayangkan kalau mereka ini adalah ayah ibu kita yang pernah merawat kita di kehidupan yang langkau kemudian kita bersikap seperti itu apalagi kita juga tidak membuat penderitaan terhadap diri sendiri dan orang yang tidak mengetahui itu sangat-sangat bahaya sekali kehidupan mereka akan sangat menderita maka penting untuk memiliki meta secara nyata kepada binatang peliharaan ataupun bukan peliharaan sekalipun kalaupun kita tidak merawat mereka pada saat melihat mereka dalam bahaya kita bisa melamatkan kalau mereka tidak mampu diselamatkan minimal kita tidak mengetahui mereka juga itu sudah menjadi basic pengembangan kecenderungan pikiran seseorang untuk mengembangkan meta bebaskan diri dari kebencian permusuhan dan kemauan untuk menyakiti itu akan membantu memudahkan kita untuk praktik meta secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari demikian saya lihat di kolom pertanyaan kayaknya banyak sekali jadi sepertinya harus disudahi nanti kita masuk sesi pertanyaan mungkin saya baca sekilas sedikit aja sebelum kita masuk sesi pertanyaan tadi dikatakan di narasumber semua memiliki intuisi atau bakat sebenarnya bakat intuisi untuk komunikasi dengan animal tapi intuisi itu juga harus dilatih buddhisa melihat binatang itu bisa berkomunikasi meskipun bukan dengan bahasa yang seperti manusia tapi dengan bahasanya sendiri kemudian termasuk salah satu makhluk yang eksis di alam tiracana yang melakukan gerakan secara horizontal kemudian ada poin juga tentang bicara ternyata hampir sama bicara bicara ternyata bicara itu ini yang mungkin nyambung sama intuitive communication bahwa itu komunikasi yang bukan hanya didengar oleh teringat tapi didengar oleh hati mungkin ini makanya animal communicator selalu perempuan jadi up to heart ini cuma bercanda nanti saya kira seksis kemudian merawat binatang dasarnya adalah compassion nah tapi compassion kita juga harus dengan pengetahuan karena saya yakin setiap binatang setiap jenis mempunyai masing-masing mempunyai cara perawatan yang berbeda-beda itu disampaikan kemudian ada peluang sebenarnya bagi hewan atau kegaraan kita itu untuk lahir di alam yang lebih baik di alam surga yang yang harus kita usahakan adalah kita mengurisikan batin dan kedamaian hati dari hewan peran kita sepertinya dengan cara merawat dengan baik hubungan kaman dengan binatang kemudian kita tadi ada bahas vibrasi yang dirasakan oleh beliau ini yaitu kita harus mengusahkan tanpa kebencian tanpa niat untuk berbuat kekerasan menjaga batin yang baik di semua tempat otomatis kita pasti ketemu dengan jangankan kita ketemu dengan binatang yang baik tapi kita juga bisa ketemu dengan orang-orang yang baik juga loving is knowing tadi ya disampaikan komunikasi adalah kunci basic meta adalah kalau tidak bisa merawat sederanya jangan melukai kalau pun tidak suka dengan binatang at least jangan melukai binatang ya mungkin itu dari saya saya terima kasih kepada doa narasumber yang sangat luar biasa ini mungkin saya langsung saya jawab mungkin ya dari nantinya mungkin bisa sampaikan powerpoint-nya terima kasih Terima kasih. Sebenarnya boleh nggak sih kita marahin hewan peliharaan atau hewan tetangga dengan suara yang keras apabila si hewan ini melakukan kesalahan. Misalnya buang air sebarangan, kerangkat tanah dipot bunga, atau mencengkan kelas bunga. Karena setelah teman yang peliharaan jadi kesalahan harus dibuatkan biar kita tidak mempunyai kesalahannya. Ini mungkin paling terlalu pas ke... Terima kasih. Nah coba ditanya ke temannya. Habis dimarahin ngulang nggak? Kesalahannya diulangin. Ini mungkin sebenarnya yang harus dilakukan adalah pertama berkomunikasi. Mungkin juga ada yang mau diungkapkan. Dan yang kedua setelah berkomunikasi harus introspeksi diri lagi. Apakah ada yang kurang yang dilakukan? Misalnya mungkin kalau anjing, most likely lebih butuh exercise ya. Karena kalau nggak mereka akan punya pentap energi-energi yang nggak keluar gitu loh. Karena mereka mungkin apalagi makin besar rasnya, mereka akan lebih banyak lagi butuh untuk berolahraga, lari segala macam. Agar energi-energi keluar. Ya kalau kayak manusia kan kayak horobahan doang. Mungkin kayak 2 jam, 3 jam nggak apa-apa ya. Horobahan-horobahan sehari deh. Mungkin enak gitu, kayak seneng. Tapi kalau udah kayak sebulan, rebahan terus kan pasti sakit semua ya badannya. Dan jadi emosian lah, jadi sensitif lah gitu. Nah hal yang sama juga seperti anjing lah. Apalagi makin besar rasnya, mereka biasanya punya kebutuhan untuk lebih banyak lagi exercise. Dan juga melatih anjing itu tidak harus dimarah-marahin doang. Itu belum tentu mereka lalu mengerti loh sebenarnya. Karena yang mereka rasa adalah energi cuma orang marah-marah doang gitu. Dan kalau misalnya pas lagi waktunya tidak tepat, mereka akan nggak tahu yang dimarahin apa gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kayak mungkin mecahin potnya udah sama alam. Ketauannya pagi terus dimarah-marahin kayak, dia marahin apa sih? Mungkin gitu anjingnya bisa jadi. Jadi memang yang harus dilakukan adalah pertama, coba diberkomunikasi dulu. Kenapa ya? Kenapa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti terus mungkin dia baru bilang bahwa aku kurang diajak jalan-jalan. Dan aku dicuekin mulu atau apa. Mungkin ada hal-hal yang ternyata bisa menjadi bahan introspeksi untuk human guardiannya. Untuk bisa menjadi human guardian yang lebih baik. Pasti mereka juga melakukan itu ada sesuatu gitu. Kenapa? Atau mungkin mereka memang mungkin terlalu manja. Sehingga bagaimana caranya? Agar mereka juga tidak terlalu manja lagi gitu. Jadi itu juga bisa dikomunikasikan sama si fellow animal ya. Tapi tips untuk human guardiannya adalah dimohon untuk bisa membuka diri. Kalau misalnya nanti ada kritik-kritikan dari anjingnya gitu. Dapatnya kayak, enggak ah udah sering jalan-jalan juga kan saya sibuk. Kalau seperti itu kan susah ya mau gimana lagi gitu. Tapi itu dia sih, apa ya, legowo untuk menerima masukan dari anjingnya yang di rumah. Misalnya anjingnya mau apa. Kalau enggak ya nanti mungkin bisa kompromi lagi sih sebenarnya. Maunya bagaimana atau. Karena sebenarnya kalau misalnya eksersis itu kan kayak udah kebutuhan. dan kebutuhan premiernya mereka ya. Selain makanan minum gitu. Mereka juga harus banget untuk mengeluarkan energi yang banyak ada di dalam diri mereka. Mungkin itu salah satu ya. Kan aku juga enggak tahu nih apa yang terjadi sama dia gitu. Tapi itu dia sih. Diajak komunikasi dan lalu terus introspeksi. Dan itu jadi bahan introspeksi untuk si human guardiannya. Apa yang mungkin bisa dilakukan agar hewannya bisa lebih bahagia. Yang juga berujung kepada manusia lebih bahagia. Bisa jadi sebenarnya juga adalah manusianya juga lagi stres mungkin. Karena pada saat energi manusia di rumah itu dalam kondisi yang tidak stabil, stres, marah-marah, sedih, atau khawatir, atau grieving misalnya, sedang berduka. Biasanya fellow animal yang ada di rumah itu pun juga menyerap energi yang sama. Sehingga mereka, tanda kutip, bertingkah atau nakal. Itu jadi mungkin bisa dijadikan introspeksi lagi. Oh, dia ternyata melakukan ini karena kita juga lagi stres sama kerjaan. Jadi bisa jadi mirror juga buat kita sebagai human guardiannya. Ya, oke. Saya kira saya terjawab ya. Mungkin pertanyaan berikutnya. Bagi para partisipan yang mungkin mau sesama waktu live tanya, mungkin mau ngajak, boleh ya. Mungkin dari panitia saya kira bisa ada caranya untuk secara live tanya ya. Boleh, sebenarnya. Ya, mungkin slide berikutnya. Ya, mungkin slide berikutnya. Nama Budaya, Setiotu, Sapat Palang, Sila Gunalini, Kak Jasmine, juga Kak Gondol. Saya ingin bertanya seputar kebiri atau sterilisasi kucing. Nah, sesungguhnya saya ini pro-sterial. Saya sudah steril dua kucing yang saya rescue. Dan saya sudah nyaksikan sendiri perubahan mereka setelah steril. Mereka lebih kalem, sehat, gemuk, jarak ke klinik hewan lagi, dan lain-lain. Nah, justru kalau saya nggak steril mereka, mereka overpopulasi, mereka terlantar. Dan saya pasti kewalahan tiap hari harus jemput mereka buat pulang. Lalu satu saat ada pertanyaan dari teman saya yang keragu untuk melakukan steril. Karena mereka menganggap ketika steril itu kita menyakiti mereka. Karena kita mengambil alat klamin mereka. Nah, jadi pertanyaan saya adalah apakah ketika steril kucing itu sebenarnya kita itu mendapatkan karma buruk atau tidak? Jadi, pertanyaan saya, terima kasih. Iya, mungkin tadi poinnya paling penting itu di karma tadi ya. Mungkin dari atasinan ini dulu mungkin ya bisa jawab. Nanti mungkin dari Kak Jasmin bisa namping sedikit ya. Silahkan dari atasinan. Terima kasih pertanyaannya ya. Kalau kita bicara tentang karma, kembali pada niatan kita. Menjadi karma buruk karena kalau niatan kita menjadi buruk. Contohnya tujuannya adalah untuk meniksa dia, untuk membunuh dia, dan lain sebagainya. Membuat dia menderita. Tapi kalau niatan kita itu pikiran kita ini adalah tujuannya adalah baik. Supaya dia lebih sehat, juga menjadi lebih memudahkan diri kita sendiri untuk bisa merawat, dan lain sebagainya. Fokus dalam perawatan. Saya pikir tindakan steril itu bukan salah satu niatan sebagai karma buruk ya. Tapi kembali pada niatan. Karena basic karma itu semuanya bermula dari cetak atau niat. Kalau niatnya buruk, itu akan menjadi karma buruk. Tapi kalau niatnya baik ya, dengan tujuan-tujuan yang mulia, tujuan-tujuan yang baik, itu akan menjadi justru karma buruk. Itu jawaban singkat saya. Ya, terkait dengan karma. Oke, silahkan. Terima kasih atas silahnya. Aku mau menambahkan dikit. Jadi dari sekitar mungkin 98 persen lah ya dari kucing dan anjing yang saya ajak bicara. Pada saat mereka ditanya tentang apakah mereka seperti terebut haknya, itu mereka bilang bahwa itu ego manusia sih yang berpikir seperti itu. Mereka tidak merasa seperti itu. Apabila mereka dijelaskan kenapa steril itu harus dilakukan, 99 persen setuju. Mereka cuma hanya takut sakit gitu awalnya. Tapi pada saat ditanyakan bagaimana raknya dirahi, kalau misalnya ada beberapa orang yang kayak merasa, aduh kasihan, nanti nggak bisa kawin. Ada misalnya beberapa orang yang berpikir seperti itu. Mereka tidak merasakannya seperti sexual pleasure di manusia. Tidak sama sekali seperti itu, tapi lebih kayak sakau obat narkoba gitu loh. Jadi beneran yang tersiksa banget, yang nggak bisa berpikir jernih. Makanya mereka bisa lari kemanapun, udah nggak mikir kemana, ketabrak, jadinya karena hanya mau mengejar betina misalnya. Karena sampai sesakau itu rasanya, aku bingung mau pakai kata apa lagi, karena waktu itu kata itu yang keluar. Jadi mereka bagaimana caranya biar saya bisa menyelesaikan rasa ini, rasa ini nggak enak banget gitu. Mereka sangat-sangat tersiksa sekali karena nggak bisa berpikir jernih. Itu yang mereka rasakan. Jadi bukan yang kayak enak atau gimana gitu, it's far from that rasanya seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Ya mungkin penanyaan berikutnya. Bagi, saya lagi ingatkan lagi ya, bagi para partisipan yang mungkin mau tanya langsung, bisa resen sama nanti langsung di, oh ini ya, ada yang resen. Kebetulan pertanyaannya ini atau? Nama ya doang ya berubah. Oke, saya mungkin utamakan yang on cam dulu ya. Mungkin Kaulawimala Cantika dipersilahkan. Apakah bisa diambil? Halo, selamat malam. Jadi, saya mau tanya, kalau misalnya untuk hewan sendiri itu kan dari alam yang rendah ya. Nah, saya punya anjing, saya seringkali kalau lagi sembayang, saya jadi dia buat doa. Nah, pertanyaan saya adalah yang pertama, kira-kira hewan peliharaan itu ngerti nggak sih kalau misalnya kita jadi doa gitu, doa terima kasih buat kehidupan. Nah, terus yang kedua, apakah itu membuat anjing saya ini memiliki karma baik gitu. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ke Ka Jaspin ya? Atau mungkin dari Kaulawimala ada tempat-tempat? Silahkan atas silahnya dulu saja. Oke, silahkan. Ya, oke. Cara pandang Ibu tadi ya sama dengan cara pandang saya. Jadi, saya di sini itu rutinitasnya ya centeng pagi, centeng malam, kemudian ada meditasi gitu. Dan sebisa mungkin ya kadang kalau Maurya ini ditinggal tuh, dia ngikut saja secara alaminya gitu ya. Kami centeng ya ikut centeng, baca parita, baca parita gitu. Tapi, kadang saya berpikir, apa mengerti ya dia itu ketika kami baca parita? Karena saya itu kadang ketika ditanya seperti itu, berpikir juga gitu, berpikir juga. Contohnya begini, misalkan ada seekor anjil atau kucing gitu ya, nggak sengaja memecahkan pas minggu. Kan pas minggu itu kan menurut perseksi kita, ya. Tapi belum tentu menurut si kucing, menurut si anjing ini, pas minggu ini adalah konteks di dalam cara pandang anjing, kucing itu ya pas minggu. Nah, bisa saja dia berpikir, ya ini mainan gitu ya, objek untuk mereka bisa melakukan satu aktivitas tertentu gitu. Nah, saya sih tidak berani berharap sebenarnya ya ketika mereka itu bisa mengerti alp parita atau baca parita, tidak. Tapi saya minimal pada saat mengajak ya, ataupun mereka ikut sendiri begitu ya, menemani pada saat kami baca parita dan lain sebagainya. Nah, minimal indera pendengaran mereka itu menangkap suara. Menangkap satu-satu potensi kecenderungan objek yang baik, begitu. Dan ketika mereka menangkap suara ini, ada salah satu kerja pikiran ya, yang dikatakan sebagai ingatan. Ya, muncul beberapa ingatan. Nah, momen kesadaran pikiran inilah, yang ketika nanti cukup punya potensi kuat ya, kecenderungannya itu muncul di dalam ingatan binatang ini, ini yang bisa membantu mereka sebenarnya. Bisa lahir di alam baik dan lain sebagainya, itu bergantung dari potensi kecenderungan mereka. Nah, kalau mereka bisa memahami, itu sangat baik sekali. Seperti kasus di zaman kehidupan Sang Buddha yang seekor kata tadi, ya. Kita nggak bisa memungkiri, diceritakan kata itu memang bisa mengerti dhamma. Walaupun tidak secara dhamma, secara komprehensif, lengkap gitu ya, tapi dengan mendengar kata-kata Sang Buddha, mendengar ucapan-ucapan itu, dia merasa tenang, damai gitu aja. Dan begitu diinjak oleh seseorang, yang tercerah di pikirannya seperti itu, kedamaian. Makanya dia bisa lahir di alam yang lebih baik, seperti itu. Tapi, lalu kalau kita tidak tahu apakah, yaudah sih lah, biarkan saja anjingnya di mana saja. Ya, nggak begitu juga. Kalau memang mereka masih bisa diajak untuk baca parita dan lain sebagainya, dengan niatan kita baik, ya nggak apa-apa. Itu kan punya kecenderungan potensi. Tapi kalau memang mereka mau lebih laluasa ya, mau bagaimana, duduk, santai, atau mau main dengan sesama anjing, ya nggak apa-apa. Kita nggak begitu memaksakan gitu ya. Yang utama adalah, kita memberi kesempatan. Karena potensi apapun, itu bergantung dari kualitas binatang itu sendiri juga. Ya, begitu. Ya, itu dari saya ke Gondol. Mungkin ada tambahan dari C. Yasmin. Silahkan. Terima kasih atas Silani. Jadi, dari berbagai hewan yang saya ajak bicara itu, mereka bisa merasakan energi tenang dari Human Guardian-nya pada saat chanting, meditasi, berdoa, ibadah itu. Mereka bisa merasakan itu gitu. Jadi, banyak sekali mereka malah jadi nyamperin kalau misalnya Human Guardian-nya sedang berdoa atau chanting atau meditasi. Mereka suka ada di dekat situ karena mereka merasakan bahwa energi dari si Human Guardian-nya jadi tenang dan adem gitu. Jadi, itu yang mereka rasakan sih. ada beberapa dari mereka yang menyarankan waktu itu misalnya doa ini dong atau doa ini dong gitu misalnya atau meditasi dong apa gitu. Ada beberapa yang bilang untuk titik pesan ke Human Guardian-nya untuk melakukan itu. Tapi, semua dari mereka benar-benar senang pada saat Human Guardian-nya melakukan ibadah atau meditasi atau doa atau chanting. Karena itu dia bisa merasakan si energinya cantiknya, cantiknya sendiri pasti juga memiliki energi, mantranya juga gitu. Dan juga si energi Human Guardian-nya pada saat melakukan itu kan pasti berbeda dengan pada saat misalnya lagi marah-marah gitu kan. Pasti berbeda gitu. Nah, itu yang mereka rasakan dan mereka sangat menyukai itu sih. Nah, itu dia seperti kata Atasilani, mereka akan bisa merasakan ketenangan yang sama. Apabila Human Guardian-nya tenang pada saat dia bermeditasi maupun berdoa, maka hewannya juga akan merasakan tenang juga. Dan itu kan sesuatu hal yang sangat baik ya. Jadi pasti, tapi tidak dipaksa. Jadi kayak, ayo harus ikutan meditasi bareng. Kalau paksaan kan gimana pun juga pasti nggak akan baik. Tapi banyak sekali yang mereka malah yang nyamperin gitu. Kucingnya tiba-tiba tiduran di pahanya lah pas lagi meditasi atau apa gitu. Karena mereka bisa merasakan tenang dan adem sehingga mereka malah datang gitu. Terima kasih. Karena tidak ada mantra, canting, atau mungkin doa. Bukan lagi nyebuti saja ya. Doa lain yang... Nggak ada sih doa yang jelek itu nggak ada. Kan semua pasti enak-enak. Kan melakukannya pasti enak terasa juga. Jadi nggak cuma asal sebut gitu. Tanpa niat baik gitu. Oke, mungkin ke pertanyaan berikut. Ini ada yang resen. Mungkin Tia Tia Amanda ya. Silahkan. Halo, selamat malam. Udah suaranya agak ini. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran tapi lebih baik. Yes, udah kedengeran jelas. Berdengung nggak? Nggak, udah baik. Oke. Selamat malam. Aku dengan Tia. Jadi aku sebenarnya mau tanya. Waktu itu tahun 2020, Husky aku kan meninggal. Terus sampai hari ini tuh sebenarnya kampunya belum aku buang. Itu akan mempengaruhi nggak ya? Maksudnya mungkin dia nanti ngerasa aku belum bisa rela atau gimana gitu. Terus soalnya waktu itu kan katanya yang animal communication. Waktu itu pernah dicerita, dijelasin atau diomongin gitu. Energi kan nggak bisa menghilangkan. Cuma bisa berpindah tempat atau berubah bentuk gitu. Jadi kalau misalnya dia udah nggak ada gitu, energinya tuh sebenarnya masih akan tetap ada di sini atau nggak ada. Terus gimana caranya kita tuh untuk menyampaikan, kayak pengen ngomong aja sih sebenarnya sama anak-anak aku gitu kan. kayak sebenarnya tuh aku tuh sayang banget sama mereka gitu. Terus pengen banget ngasih tau mereka supaya kalau misalnya aku pergi keluar kerja gitu, kalau aku pulang tuh mereka jangan yang beratakin macem-macem gitu. Kadang-kadang tuh pengen ngomong tapi aduh susah banget. Kadang-kadang juga susah pas meditasi gitu, kayaknya kok susah konsentrasi gitu. Mungkin ada tips juga. Terima kasih. Ya, mungkin Kak Jasmin dulu. Boleh? Oke. Untuk kalau misalnya masalah tadi, bagaimana caranya biar nggak ngeberantakin, mulai dari diri kita dulu ya, untuk lebih kalem dan lebih tenang. Tadi mungkin ada kebanyakan pikiran tuh, makanya pas meditasi juga tidak fokus, jadinya mereka juga ikut, ikut kena energi dari otak, vibrasi otak kita sehingga mereka juga tidak tenang. Jadi semuanya dimulai dari diri kita dulu. Apabila kita tenang, maka kita akan bisa membantu mereka untuk lebih tenang. Tapi kalau misalnya kita ya udah, mereka nya udah, mereka nya dalam tanda kutip nakal, lalu kitanya marah, maka kita akan menambah, menambah kayu ke api itu lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa lebih tenang, maka perlahan apinya akan jadi lebih padam gitu. Sehingga mereka pun jadi lebih tenang. Jadi intinya di kita dulu, apabila kita lebih tenang, mereka most likely akan menjadi lebih tenang. Tapi yang kedua bisa diajak ngobrol sih sebenarnya, untuk dikasih tahu pelan-pelan. Dan juga itu tadi, harus terbuka sama, bisa jadi mereka nanti minta sesuatu, misalnya, aku gak suka ditinggal lama-lama, atau apa, misalnya seperti itu bisa jadi seperti itu juga gitu. Itu sih kalau misalnya masalah yang ngeberantakin-ngeberantakin ya. Apalagi tadi Tia juga sempat cerita bahwa selama ini beberapa kali meditasi agak susah konsentrasi. Nah itu dia sih. Jadi lagi pulang mungkin meditasi ada beberapa saat, memang kitanya susah konsentrasi ya, Tansilani ya. Tapi sudah diterima saja, mungkin lagi seperti itu berkahnya. Ya besoknya dipraktekkan lagi, terus menerusnya. Yang penting rutin dipraktekkan. Nanti akan ada masanya pasti nanti untuk jadi lebih tenang. Tapi mungkin memang itu jadi, apa ya, kok buat aku pada saat aku susah berkonsentrasi dan hening pada saat meditasi, berarti sadar, oh ya ampun banyak banget ya, yang kamu pikirin sekarang ternyata ya, ya udah diterima. Lalu terus mulai pelan-pelan, ya dilepaskan pikiran-pikiran yang berseliwaran itu gitu. Fokus aja misalnya kalau saya fokusnya ke nafas, fokusnya ke nafas gitu. Jadi kita menyadari, oh ternyata saya sedang monkey mind banget ya, pikiran saya sedang berlompat-lompat sekali. Bisa dari, lalu bisa lebih tenang, maka fela animalnya juga lebih tenang. Kalau untuk yang sudah meninggal, untuk masalah abu, boleh mungkin diobrolin ke atas si Lani, tapi mungkin bisa ditanyakan kepada spiritnya anjingnya, apakah masalah apa tidak. Tapi banyak mereka sudah tidak mempermasalahkan sebenarnya. Walaupun ada beberapa yang maunya apa, tapi most likely semuanya hampir-hampir kebanyakan mereka tidak masalah. Mau bagaimana. Bahkan sempat ada kasus yang, dia tertabrak, lalu terus dikuburkannya ternyata tidak terlalu dalam, lalu terus ternyata besok paginya sudah diambil sama anjing lain, jadi dimakan gitu. Dan ini si human guardiannya merasa sangat-sangat bersalah. Lalu akhirnya tinggal sisa sedikit, lalu dibakar, tapi itu pun juga tidak proper, karena apinya juga tidak panas kan, tidak seperti kremasi pada umumnya gitu. Itu membuat si human guardiannya sangat-sangat rasa bersalah. Pada saat dia jawab komunikasi, ternyata dia bilang, tidak masalah, itu badanku aku sudah melepaskan itu. Dan apakah mereka masih ada di situ? Saya berharap sih mereka sudah melanjutkan perjalanan ya, walaupun ada beberapa yang masih bisa jadi ada di sekitar, karena fear, karena sedih, karena takut human guardiannya sedih. Mereka kadang-kadang masih ada yang ada di sekitar situ. Tapi itu dia makanya mungkin bagus sekali untuk kita juga untuk let go mereka dengan ikhlas, lalu mengirimkan metas sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih bahagia. Gitu sih kalau saya. Boleh silahkan diperjelas lagi atas silahnya. Oke, ya betul ya. Tadi saya menghima sekali penjelasannya dari C. Jasmin. Sedikit saja saya tambahkan terkait dengan Ambus saja ya. Sebenarnya dalam konteks budis kematian, mau itu binatang ataupun manusia, mau dikremasikan atau mau dikubur, maaf ya, karena ada beberapa budaya masyarakat tertentu yang mereka begitu sudah meninggal, ada yang dikubur di tanah, kemudian ada yang dikremasikan. Ada juga yang ditenggelamkan di sungai dan lain sebagainya. Ada yang bahkan dibiarkan terbuang begitu saja. Artinya juga, nantinya juga akan mengalami satu proses yang jasmani itu sudah akan hilang, lenyap begitu ya. Nah, dalam tahapan ketika manusia memperlakukan binatangnya, misalkan misalkan dikremasi, disimpan amunnya, ini adalah konteks kita, ini hanya menyimpan materi tubuh jasmani saja. Kalau binatang ya, tubuh jasmani binatang itu sebenarnya. Kalau dalam konteks energi dan lain sebagainya, sejauh tidak ada pengelekatan terhadap tubuh jasmani, sebenarnya tidak masalah sih. Tidak masalah. Cuma kan kadang yang melekat itu justru yang memelihara. Dari pemiliknya itu, belum rela, belum apa, dan lain sebagainya. Sehingga kita dimengaruhi oleh pemikiran kita sendiri. Tapi, kalau konsep sederhananya, sebenarnya ketika tubuh manusia, ataupun tubuh binatang sudah meninggal, ibaratnya kalau masih ada potensi mereka melanjutkan penggilanan kehidupannya, itu hanya sekedar kita itu mengganti pakaian. Pakaian kita ini sudah rusak, sudah tidak layak pakai, sehingga akan melanjutkan potensi untuk mendapatkan pakaian yang baru, dan tidaknya bagus, dan tidaknya sesuai, dan tidaknya itu bergantung dari perbuatan, pemikiran, selama mereka hidup seperti itu. Nah, kalau kita ingin misalkan mengkomunikasikan ya anjing, atau apa saja orang-orang di sekitar kita, ataupun hal lainnya, ya supaya bisa tertib, dan lain sebagainya, kadang kita juga harus perlu menertibkan diri kita sendiri juga. Kadang memang kita nggak bisa sih, ngatur-ngatur orang lain harus sesuai dengan kemauan kita. Karena mereka juga ada satu ranah kebebasan, yang sebenarnya menurut mereka itu nggak mengganggu. Hanya kita merasa terganggu. Menurut mereka itu ya biasa-biasa aja. Cuma kita merasa nggak biasa. Hal-hal semacam ini juga patut untuk sering-sering untuk bisa kita renungkan, sering-sering untuk bisa kita ingat, berikan pengingatan terhadap diri kita sendiri, bahwa apapun yang ada di luar diri kita ini, kita sama sekali nggak bisa mengendalikan hal itu. Tapi yang utama adalah bagaimana kita melakukan satu respon yang positif, respon yang baik, ketika menghadapi situasi begitu. Kalau memang bisa ditata dengan baik, dilapikan. Ya itu sebagai sarangan meditasi juga saja. Jadi meditasi itu konteksnya bukan harus duduk diam sebenarnya, di dalam agama Buddha ya. Tapi dengan kita melakukan aktivitas, dengan aware, dengan perhatian, dengan saksi, penginatan, kemudian di sana ada pengembangan nilai-nilai baji, ya lukut, itu adalah meditasi. Sambil nyapu, ya semoga sembari nyapu ini, pikiran-pikiran buruk saya berkurang. Sambil merapikan barang yang sudah diberantakan, ya semoga dengan merapikan barang-barang ini pikiran saya terpatat. Daripada kita ngomel-ngomel ya, ini kok berantakan, dan lain sebagainya. Ya kita bersihkan dengan pelan-pelan gitu ya. Nah itu sebagai saran, objek untuk kita melatih. Ya karena latihan ini bukan, bukan kadang konteksnya itu selalu tempat yang tenang, selalu tempat yang hening, yang sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kadang di situasi yang sulit pun, itu adalah tempat yang sangat punya potensi untuk batin kita berkembang juga. Ya tinggal bergantung, cara kita dalam praktik meditasi ini, lebih ranahnya pada mengedepankan meditasi duduk, jalan atau dalam aktivitas sehari-hari. Dalam daily activity-nya. Yaitu punya potensi-potensi besar untuk mengembangkan kualitas-kualitas bajik di dalam pikiran kita juga. Nah itu sebagai tambahan. Ya terima kasih. Berarti cara tadi mengirimkan pesat kepada pet yang sudah meninggal dunia itu, juga dengan meditasi ya, untuk terus-penerus mengirimkan meta ya, atau mungkin 5 jasa gitu mungkin ya, kata silamnya. Setiap mengingat khususnya ya, mengingat pun itu juga sudah cukup, sangat baik. Contohnya misalkan kita melakukan kebajikan. Ya semoga kebajikan ini diketahui oleh, apa namanya, bidatang yang pernah saya pelihara dan lain sebagainya. Ataupun orang-orang yang ada di sekitar saya. Itu kan juga bentuk hati dana juga. Ya, sebetulnya. Ya, mengingat. Oke, ya. Mungkin pertanyaan berikutnya, kita berikan kesempatan kepada Marcella Ayu. Boleh, silakan. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa terdengar. Ya, mau kasih pertanyaan buat Kak Jasmine. Sebagai, bilangnya ancom ya, Kak Jasmine, merasa terbebani enggak sih dengan misalnya kalau kayak tadi cerita mengenai anjing yang diculik sama laku itu ya, itu aja kita yang dengar aja udah merasa gimana gitu ya, gimana kakak yang tadi ini langsung gitu loh. Saya dulu itu sempat pengen gitu ya, mencoba melatih vibrasi kayak gitu-gitu mendalami ancom. Tapi kemudian saya berpikir ulang. Nanti kalau saya yang bagian sedih-sedih mental saya gimana kuat enggak nih? Itu aja, Kak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Biasanya setelah selesai sesi, ancom, terutama yang berat, cleansing sih, atau grounding ya. Jadi, grounding bisa di tanah atau pakai garam ya, biasanya mandi air garam atau merendam kaki dengan air garam berusaha untuk melepaskan energi-energi yang bukan milik kita untuk kembali ke ibu-i ibu sih. Seperti itu. Jadi, jangan disimpan. Nanti ya bisa silbihnya akan terus-terusan ikut. Jadi, memang praktek grounding dan cleansing itu sangat-sangat perlu sehingga kita tidak attach sama perasaan atau energi yang sebenarnya bukan milik kita tadi. Jadi, enggak usah takut asal jangan baperan terus-terus. Jadi, enggak usah attach sama itu. Makanya kadang-kadang suka lupa apa aja yang habis diobrolin karena biasanya selesai-selesai udah dilepas aja. Kalau enggak, pasti akan berat sekali. jadi memang sebisa mungkin untuk tidak attach. Terima kasih. Mungkin yang selanjutnya dari PowerPoint ya, dari panitia mungkin bisa nampilkan penanyaan. apakah sudah ada pertanyaan? Oke, ini pertanyaannya tadi ya. Nama penanyaan Dian, pertanyaan. Sebenarnya boleh enggak sih kita marahin hewan peliharaan? Oh, sudah. Oke, sudah ini. Ya, ini sudah ini. Berikutnya mungkin? Oke, Oke. Bisa di next? Nah ini, nama penanyaan. Oke, nama penanyaan siapa ini ya? Pertanyaannya, saya ingin bertanya apa yang perlu dilakukan bila tahu hewan yang kita pelihara sekarat. Saya pernah mendampingi dua anjing saya meninggal. Dulu saya dilema, saat anjing saya aneh, saya tidak tega tinggal dia di klinik hewan karena tahu dia lebih tenang bila saya temani dan waktunya sudah dekat. Wah, ini sudah ke arah yang kritik. Padahal dia terlihat sakit saat itu dengan keterbatasan mungkin dari Kak Jasmin dulu ya. Oke, baik. Percaya saja kalau misalnya memang merasa bahwa dengan chanting atau doa atau mengirimkan meta pada dia pada saat sakit itu atau lagi sedang dying seperti itu sebenarnya sangat-sangat baik sekali ya. Karena mereka pasti akan sangat membutuhkan itu juga karena mungkin mereka akan merasakan mungkin fear atau juga merasakan sakitnya juga. Nah, ini mungkin pertanyaan adalah apakah saya harus membawa dia keluar dari klinik gitu mungkin. Nah, kalau itu boleh dikonsul ke vet-nya sepertinya ya dan mungkin kalau misalnya saya saya akan bertanya juga sih sama fellow animal-nya dia maunya seperti apa-apa. Tapi kalau misalnya memang kejadiannya umum mungkin bisa dikonsul sama vet-nya. Apakah vet-nya merasa bahwa lebih baik dia ada di klinik itu keputusannya at the end keputusan human guardian keputusannya Mbak Siani sendiri. Apakah memang mau membawa pulang lalu menurut si canting juga itu semua adalah keputusannya Mbak Siani sih menurut aku ya. Tapi dengan melakukan canting tadi di dekat kuping menurut aku sih udah sangat-sangat baik banget. Kalau dulu sempat ada saya pernah sekali gak sengaja menabrak kucing dan kucing itu adalah sebenarnya outdoor cat saya di rumah yang lama. Dan itu 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 trauma-nya panjang banget sih karena saya saya ini udah lama banget kejadiannya tapi itu bener dan saya menginjaknya dua kali gitu kayak mas aduh gitu rasanya ya dan itu saya langsung membawa dia ke vet dengan gemeteran tapi terus waktu itu saya lakukan ada satu ibu-ibu datang juga ke vet waktu itu ke klinik itu terus bilang dia ketabrak ya Mbak terus dia mendoakan ibunya waktu itu beragama muslim dan dia mendoakan dengan suatu surat yang saya kurang tahu apa sebenarnya dia mendoakan lalu setelah itu saya cuma duduk di ke dia lalu mengelus dan bilang maafin aku ya kamu tahu bahwa aku sangat-sangat tidak sengaja kalau saya mau pulang pulang lah aku minta maaf lalu terus saya lupa saya mengucapkan doa apa juga gak ngerti tapi beneran dari hati saya tulus banget minta maaf dan merelakan dia untuk pergi gitu lalu terus pada saat saya selesai mengatakan itu kepalanya terangkat-angkat lalu akhirnya dia meninggal jadi kayak mungkin kayak ya I don't know apa yang terjadi disitu tapi doa dan niat tulus dari hati kita untuk meminta maaf merelakannya pergi berterima kasih sudah ada di hidup kita itu juga pasti melancarkan proses dia untuk melanjutkan perjalanan keokusi seperti itu keokusi seperti itu sebenarnya silahkan atau silahkan lanjutkan ya ya betul jadi kadang ada kasus-kasus tertentu yang memang bagaimanapun anjing ataupun binatang peliharaan yang biasa dipelihara oleh orang tersebut ya pasti akan punya ketikatan ya secara insting ya emosional dan lain sebagainya itu lebih merasa nyaman karena belum tentu juga di klinik itu juga apa namanya mereka mendapatkan satu perawatan yang baik juga walaupun memang itu menjadi satu satu potensi besar juga untuk kesebuhan dan lain sebagainya hanya saja memang kalau tadi C. Jasmine mengatakan dikembalikan lagi kepada si pembelit ya secara apa namanya kenyamanan kelegaan hatinya seperti apa kemudian juga dalam mengatasi kondisi hewan yang sudah sekarang ini apakah memang sudah memungkinkan ya ketika nanti sampai di bawah klinik dan lain sebagainya ini justru akan lebih baik atau seperti ini karena dalam kondisi sekarat ini memang agak sulit ya sulit sekali untuk mengambil sebuah keputusan khususnya terhadap binatang karena saya masih ingat terakhir kali saya membiar binatang itu waktu saya masih duduk juga di MPU SMP waktu itu dan sempat ya hampir semua binatang ini yang dalam kasus meninggal ini itu karena kecelakaan tertabrak dan ada yang terakhir yang sempat dipelihara itu mengalami luka di bagian kepala jadi pendarahan dari telinganya terus menerus waktu itu sore hari saya belum sampai rumah tapi apa namanya oleh ibu saya sudah di pinggirkan di sudut rumah yang juga masih dikasih supaya darahnya tidak keluar terus nah begitu sampai ya apa namanya seperti mengucapkan terima kasih juga ya sudah apa namanya dirawat gitu ya walaupun tidak dengan kondisi perawatan medis karena untuk menemukan dokter hewan di desa itu sangat susah sekali ya sangat susah sekali nah kemudian begitu pulang seperti seolah-olah menunggu kedatangan juga menunggu kedatangan pemilik begitu ya jadi ada waktu satu jam dua jam dia masih bertahan hidup gitu nah kemudian begitu pulang saya hanya menyapa saja kemudian membalikan badannya tidak apa-apa sehat ya tapi kalau memang apa namanya sudah waktunya pergi tidak pergi saja tidak apa-apa rela begitu dan tidak lama kemudian apa namanya dia bersuara saja gitu terus kemudian meninggal jadi kadang komunikasi seperti itu kita gak bisa menceritakan juga ya bagaimana urusan-urusan apa kondisi fisik dengan binatang ataupun manusia ini ini sangat sulit sekali dijelaskan juga tapi kalau kita mau niatnya baik orang ya pasti mereka juga ada jalan tersendiri agar mereka tetap bisa bertahan hidup tapi kalau memang sudah saatnya ya mereka juga harus merasakan atau mengalami kondisi kematian ya kita harus juga punya pikiran baik pada saat itu minimal mengkondisikan binatang tersebut itu juga punya ketenangan gitu dan perasaan walaupun sakit secara fisik tapi batinnya bisa mentalitas seperti itu itu yang menjadi tambahan saja dari pengalaman menghadapi situasi yang sulit ketika ada sekarat seperti itu nah itu oke baik silahkan komando ya terima kasih mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi waktu kita semakin tipis ya pertanyaan berikutnya dari Martha Yodita nah kebetulan kan ini pertanyaan perempuan semua kan pertanyaan saya akhir-akhir ini sering alami feeling saat lihat dogi atau cat terutama yang dalam keadaan tidak baik apakah itu suatu vibrasi atau intuisi atau hanya rasa iba ya apa sebenarnya perbedaannya dan saat ada feeling tersebut apa yang sebaiknya saya lakukan mungkin ke atas dilanjutkan oke ya kalau bicara tentang ketika melihat seekor anjing ataupun kucing dalam keadaan tidak baik kemudian kita itu melihat secara langsung ya maksudnya atau itu hanya feeling saja dalam pikiran maaf saya akhir-akhir ini sering alami feeling saat melihat oh berarti melihat secara langsung ya binatangnya kemudian muncul muncul perasaan iba begitu melihat ada yang menderita langsung iba kalau menurut saya itu adalah satu kecerdasan emosional kalau dibilang itu sebagai vibrasi atau intuisi itu berbeda jadi contoh sederhananya adalah ketika misalkan kita sebagai manusia melihat orang yang butuh pertolongan kita atau menderita kemudian kita timbul rasa iba oh kasihan ya kepada orang tersebut ataupun binatang tersebut jadi itu bukan vibrasi atau intuisi tapi lebih kepada kecerdasan emosional kita dalam mengetahui perasaan iba perasaan kasih compassion juga itu salah satunya kemudian dan pertanyaan selanjutnya sebenarnya apa perbedaan antara vibrasi dan intuisi ada perbedaan ya memang sebenarnya kemudian saat ada filter sebut apa sebaiknya yang saya lakukan oke kalau vibrasi dan intuisi vibrasi itu itu adalah satu getaran energi yang terpancar dari apapun yang kita pikirkan yang kita rasakan dari diri kita kepada orang lain lingkungan ataupun makhluk hidup di sekitar kita contohnya kalau kita ini sedang marah-marah vibrasi kita nggak enak kepada orang sekitar kita walaupun energinya walaupun hanya rata muka saja orang-orang sekitar kita pasti akan menangkap vibrasi itu nah kemudian kalau intuisi itu saya lebih kecenderungannya begini kadang ada satu hal yang muncul pertama kali begitu kita berpikir sesuatu cuman hal itu kita abekan seperti itu jarang padahal itu adalah satu satu apa ya kalau kita peka terhadap intuisi itu ya itu bisa menjadi petunjuk untuk diri kita harus harus melakukan apa kemudian memilih satu keputusan apa ya itu kita juga juga kadang tidak hanya berdasarkan intuisi saja tapi juga berpikir kadang-kadang begitu ya disarankan tapi intuisi ini sebenarnya lebih pada kepekaan kepekaan sesuatu yang menjadi petunjuk untuk kita melakukan sesuatu begitu ya jadi ini sangat penting sekali juga jadi vibrasi itu adalah sebagai akibatnya dari kecenderungan pikiran ya emosi yang terpancar di dalam diri kita kepada lingkungan orang-orang sekitar kita sedangkan kalau intuisi ini lebih pada bahasa bahasa apa ya yang pegalan yang paling lembut di dalam diri kita bahasa yang paling lembut di dalam diri kita yang pertama kali muncul sebenarnya hanya kita membedakan mana yang pertama kali kadang kita bingung kayaknya saya mau A kayaknya saya mau B tapi kita gak peka yang awal yang kita inginkan itu yang mana yang muncul di dalam diri kita itu yang mana jarang kita mengamati itu karena sudah kayak terhalangi gitu ya terdistraksi dengan apapun yang kita lakukan gitu dengan logika kita dengan penalaran kita kadang seperti itu sehingga intuisi kita yang tajam ini jarang sekali untuk dikembangkan seperti itu ya nah kalau muncul feel semacam itu saya pikir ini feel feel ibanya ya apa yang sebaiknya kita lakukan ya kalau memang bisa ada kesempatan membantu menolong misalkan dia butuh apa butuh makan butuh minum atau butuh pertolongan perlindungan tempat bertadu dan lain sebagainya berikan ya berikan tapi kalaupun kita tidak tidak mampu ya minimal semoga terpancarkan ya pikiran-pikiran fibrasi positif di dalam pikiran kita emosi kita supaya ya semoga kamu terbebas dari buka ya terbebas dari buka bisa hidup bahagia ya itu itu sangat baik sekali ya itu dari saya ya penggondor tidak mungkin bisa mengalahkan juga saya rasa itu semua sudah lengkap dari atas silannya barusan jadi itu udah oke banget sih bener kalau misalnya memang ada yang merasa feel iba ya kalau bisa dibantu ya dibantu dan semua yang di ucapkan tadi sama atas silannya saya udah tidak perlu menambahkan lagi it's perfect terima kasih atas silannya silahkan berarti pertanyaan selanjutnya ini kebetulan kita sudah habis sih sesi pertanyaannya dari panitia ya tapi ya mungkin saya harus akhiri aja sesi tanya-jawabnya ini saya kira kalau nanti ke Kak Jasmine atau ke Atas Silani masing-masing sepertinya harusnya sudah punya sosmed jadi kalau misalnya ada pertanyaan pribadi itu boleh langsung ke Kak Jasmine sama Kak Atas Silani mungkin saya sebelum menutup saya kembali saya pernah saya mau ada saya pernah ada satu kebetulan baca artikel hipotensinya itu menarik mungkin cocok jadi ketika kita belajar untuk mengetahui bahasa dalam hal ini kita bahasa animal itu kita secara langsung kita bisa tahu cara berpikir animal dalam hal ini atau mungkin bahasa tertentu otomatis kita bisa punya compassion jadi saya kira cocok ya loving is loving tapi saya kira itu hipotensinya menarik waktu itu saya belajar mungkin saya tutup terima kasih kembali lagi kepada Tasi Lani Gunanadini Kak Jasmi Jawi dan sebuah penanya partisipan saya terima kasih mohon maaf kalau saya mungkin ada kesalahan tutur kata selanjutnya mungkin saya langsung berikan ke MC misalnya silahkan selamat menikmati selamat menikmati